Sengketa itu juga ada akses keadilan terhadap konsumen. Sehingga konsumen itu memperoleh keadilan yang cukup dan timbulnya sengketa itu bisa dihindari atau setidaknya dapat diminimalisir. Kalau pada akhirnya sampai timbul sengketa, itu dapat diselesaikan dengan memberi akses keadilan yang cukup pada konsumen atau kepada penggugat kalau ini sudah menjadi sengketa. Dalam gambar ini, sebetulnya ini titik-titik atau momen di mana bisa diberikan akses kepada konsumen. Jadi, memang untuk melindungi konsumen itu ada dua cara, secara garis besar. Yang pertama adalah bahwa undang-undang itu mengatur bagaimana perilaku-pelaku usaha supaya produk yang dihasilkan itu aman sehingga konsumen terlindungi, konsumen memperoleh keadilan dan pada akhirnya di titik hilir itu konsumen tidak mengajukan gugatan oleh karena tidak dirugikan. Nah, disinilah upaya meminimalisir atau meniadakan sengketa yang timbul. Jadi, perlindungan hukum terhadap konsumen ini memang bisa diberikan pada masa prabeli atau pre-purchase atau no conflict. Artinya sebelum ada transaksi, sebelum ada konflik. Ini memang sangat tergantung dari political will pemerintah yaitu bagaimana caranya membuat peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini dibuat sebelum ada sengketa. Karena political will pemerintah untuk bisa melindungi konsumen maka disusunlah suatu peraturan atau undang-undang yang tujuannya adalah melindungi konsumen. Yang kedua, ini adalah pengaturan mandiri atau voluntary self-regulation. Ini adalah kesadaran dari pelaku usaha untuk mengatur dirinya sendiri. Sehingga pada saat memproduksi barang atau jasa itu memenuhi peraturan perundang-undangan atau standar yang ditetapkan. Dengan demikian, kalau produknya ini sudah memenuhi standar tentu akan aman pada saat sampai pada konsumen. Kalau konsumennya ini sudah mengkonsumsi atau menikmati barang dan atau jasa yang aman tentu timbulnya sengketa ini bisa diminimalisir. Kemudian bisa saja perlindungan hukum itu diberikan pada masa pasca beli atau post-presis atau konflik. Artinya setelah ada konflik, bagaimana pemerintah ini memberikan fasilitas untuk bisa menyelesaikan konflik tersebut. Nah, konflik yang timbul di masyarakat bisa diselesaikan secara litigasi atau non-litigation. Jadi di luar peradilan. Nah, ini adalah di titik hulunya. Nah, kalau paper ini bisa diberikan sedikit saja ulasan di bagian ini, tentu itu akan sangat komprehensif. Lalu yang kedua, yang kedua mengenai Online Dispute Resolution atau ODR sebagai akibat dari revolusi industri keempat itu menurut saya suatu keniscayaan yang eksistensinya itu tidak dapat dicegah atau dihambat. Seperti halnya lahirnya revolusi industri pertama dulu pada tahun 1876, gitu. Juga revolusi industri kedua dan revolusi industri ketiga. Nah, tetapi karena ini tidak bisa dihambat. Kita mau tidak mau harus masuk di dalam dunia yang seperti itu. Maka yang penting adalah mempersiapkan untuk menjalani berbagai akibat dari revolusi industri keempat, yaitu bagaimana kita membangun suatu sistem pada masa pre-purchase tadi dan post-purchase. Jadi dari hulu sampai hilir. Agar posisi para pihak di dalam kontrak atau posisi pelaku usaha dan konsumen itu tetap seimbang. Karena dengan revolusi industri pertama saja dulu, itu mengakibatkan posisi konsumen dengan pelaku usaha itu tidak seimbang. Jadi misalnya, kalau sebelum revolusi industri pertama kontrak itu selalu dibuat berdasarkan negosiasi dan hasil negosiasi itu dicantumkan di dalam kontrak, itu menunjukkan bahwa posisi para pihak itu seimbang. Tetapi begitu terjadi revolusi industri pertama, dengan ditemukannya mesin uap, kemudian produksi ini menjadi masal. maka untuk mengimbangi produksi yang masal itu paling tidak di bidang hukum, kontrak-kontrak ini juga harus bisa dibuat secara masal dan dipersiapkan secara sepihak. Dengan kontrak yang dipersiapkan secara sepihak saja, itu mengakibatkan posisi para pihak menjadi tidak seimbang. Tetapi situasi itu tidak bisa kita tolak, sehingga kita menghadapinya. Sehingga di dalam menghadapi situasi yang seperti itu, maka pemerintah ikut campur di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu mengatur tentang misalnya, klosula-klosula bagus seperti apa sih yang dilarang. Itu adalah dengan tujuan memberikan posisi yang seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen. Di sini berarti ada juga akses keadilan kepada konsumen yang dilakukan oleh pemerintah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Ibu dan Bapak. Kajian yang dilakukan oleh PSHK ini adalah tentang peluang pembentukan penyelesaian sengketa secara darik melalui sistem ORDI-A dengan tema blablabla. Kata online dispute resolution dalam kajian ini, apakah akan diberi makna sebagai sarana penyelesaian sengketa secara online, atau sebagai cara penyelesaian sengketa seperti halnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Nah, ini saya pertanyakan oleh karena kalau saya lihat gambar di halaman, di halaman 6, kalau tidak salah, itu tegas. Jadi memang ada dua macam nih, ORDI-A. ORDI-A sebagai sarana dan ORDI-A sebagai cara. Nah, tetapi kedua istilah ini di halaman-halaman berikutnya, itu digunakan secara bergantian dengan makna yang sama dan kadang-kadang berbeda. Ini saya simpulkan dari kalimat. Ini sangat penting oleh karena jangan sampai hasil kajian ini dipersepsi secara berbeda oleh pembaca hanya karena keliru mengungkapkan dalam bahasa. Jadi misalnya, penggunaan frasa EDR garis miring ODR mempunyai makna kesetaraan cara penyelesaian sengketa antara EDR dengan ODR. Nah, ini adalah kesetaraan. Artinya bahwa nanti di masa depan, selain penyelesaian EDR yang sudah dikenal pada saat ini, ada mediasi, ada arbitase, tapi ada juga ODR yang merupakan hasil dari artificial intelligence sehingga itu mesin yang cerdas, bahkan bisa melebihi kecerdasan manusia, itu sebagai suatu cara. Karena betul-betul tidak memerlukan peran serta pada waktu prosesnya. Peran serta manusia, jadi dimasukkan kasus keluar putusan. Itu adalah setara dengan EDR, misalnya arbitase yang dilakukan secara konvensional, paling tidak saat ini. Nah, itu nampak di situ. Tetapi dalam kalimat yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitase dilakukan secara daring atau ODR. maka ODR di sini dimaksudkan sebagai sarana, yaitu ODR di dalam EDR. Jadi tadi yang pertama ODR dan EDR itu adalah setara, sama-sama sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa. Tetapi dalam kalimat yang kedua, itu ODR di dalam EDR. Artinya penyelesaian secara arbitase, mediasi, atau melalui pengadilan dilakukan secara daring. Jadi ODR itu hanya sebatas sarana. Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa lembaga pada saat ini. Jadi saya berpandangan bahwa kata online itu merupakan sarana atau alat. Namun demikian, tadi saya sudah kemukakan bahwa penyelesaian sengketa itu bisa dibangun suatu EI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan, sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil. Saya kira di luar negeri sudah dilaksanakan dan tidak membutuhkan waktu lama, itu akan mengalir juga ke Indonesia. Mau tidak mau. Memang Artificial Intelligence ini akan membawa perubahan pada profesi hukum. Baik itu sebagai hakim, pengacara, atau arbiter. Itu akan digantikan oleh, mungkin kalau disebut mesin itu robot. Robot ini akan dapat membuat keputusan hukum layaknya seorang hakim. Namun, di sini tidak dapat dipungkiri bahwa unsur hati nurani dan penilaian terhadap suatu perkara dari sisi keadilan dan kemanusiaan itu ada kemungkinan hilang. Dan tidak mungkin dimiliki oleh sebuah robot. mungkin yang sangat canggih sekali, tapi saya tidak tahu apakah hati ini bisa dilakukan oleh robot. Artinya didesain sedemikian rupa, lalu dimasukkan di robot. Apabila Artificial Intelligence ini dibangun untuk dapat menghasilkan suatu putusan terhadap kasus yang terjadi, jadi kalau ke depan ini akan menghadapi seperti itu, di mana ODR dan EDR itu setara, maka yang penting diperhatikan adalah moral manusia yang membangun Artificial Intelligence. Bukan yang melaksanakan, mungkin bisa saja kalau mesin dikutak-kutik. Tetapi yang merancang itu betul-betul harus didasarkan pada moral manusia. Bukan sebaliknya, bahwa moral manusia atau etika profesi yang harus berubah mengikuti perubahan tersebut. Jadi, di dalam pelaksanaan hukum, penegakan hukum, termasuk menyelesaikan sengketa, orang memiliki pengetahuan. Jadi, para profesional itu memiliki pengetahuan. Tetapi bagaimanapun yang menentukan, yang memerintahkan otak ini untuk memutus bagaimana, itu adalah hati nurani. Moral manusianya. Sekalipun peraturan perundang-undangan ini dibuat dengan tinta emas, tetapi kalau moral para pelaksananya itu tidak baik, maka tidak akan ada artinya. Dan keadilan tidak akan pernah ditegakkan. Tetapi sebaliknya, kalau peraturan perundang-undangan mungkin kurang sempurna di sana-sini, karena itu juga buatan manusia, tetapi kalau moral para pelaksananya itu baik, maka keadilan akan bisa ditegakkan. Jadi, di dalam membangun artificial intelligence di masa depan, saya kira tidak perlu waktu lama, itu kondisi di luar negeri akan juga diikuti oleh Indonesia. Bukan diikuti, mau tidak mau harus terjadi, itu di Indonesia. Maka yang penting adalah moral manusia itu. Lalu yang keempat ini, dan Bapak, jadi di sini, kalau melihat data ini, sama dengan yang tadi, ini sekarang kita lihat di titik hilirnya. Kalau tadi di titik hulut. Nah, di titik hilirnya, mengenai penyelesaian sengketa ini, yang pertama juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang yang mengenai hal ini, saya akan bicara, Ibu dan Bapak. Jadi, sejak tahun 1999, ada kebijakan penyusunan undang-undang yang menyatukan antara hukum material dan hukum formil. Jadi, hukum material itu lebih mengatur hak dan kewajibannya, kalau hukum formil itu adalah bagaimana proses beracara untuk menegakkan hukum material. Nah, sejak tahun 1999 itu, ada tren, yang tren ini tentu berdasarkan kebijakan, kebijakan dari pemerintah di dalam penyusunan undang-undang, bahwa setiap hukum material itu mempunyai hukum formil sendiri. Jadi, misalnya, undang-undang perlindungan konsumen mengenai hak dan kewajiban diatur, tetapi diatur juga bagaimana penyelesaian sengketa. Di dalam undang-undang OJK, itu juga diatur mengenai hukum material dan hukum yang mengatur bagaimana kalau terjadi sengketa. undang-undang jasa konstruksi juga demikian. Jadi, hampir semua undang-undang itu mempunyai hukum formil sendiri. Nah, di satu sisi, hukum formal yang khusus dianggap memiliki keunikan. Namun, di sisi lain, itu akan ditemukan hukum formal yang banyak ragamnya, yang tentu saja akan menyulitkan dalam praktek. Sekarang sebagai contoh saja. Kalau misalnya ada jual-beli secara online, lalu kemudian ada cacat barang, dan mungkin cacat barang, kemungkinan belum dibayar. Dan kemudian dibayar melalui bank atau melalui kartu kredit, dan tidak sampai. Itu sudah ada tiga. Mengenai jual-belinya, itu akan berlaku nanti PMSE. Kemudian mengenai, oh ini belum dibayar, ada tunggakan, hubungannya dengan OJK. Bayarnya dengan kartu kredit, ini ada sistem pembayaran, berhubungan dengan BI. Itu kewenangannya BI. Jadi dari satu kasus saja, itu bisa menjadi kewenangan beberapa lembaga. Yang tentu saja akan membuat bingung, ini kasus mau diselesaikan kemana. Masih untung kalau dia tahu atau sadar bahwa oh ini, sengketa ini menjadi kewenangan tiga lembaga. Tapi bisa juga bahwa pengaturan hukum materialnya ini, yang menetapkan bahwa sengketa itu menjadi kewenangan tiga lembaga, itu pun tidak diketahui. Sehingga konsumen ini bingung mau kemana. Dan bagaimana prosesnya. Apalagi semuanya dilakukan secara daring atau secara online. Itu tambah membingungkan. Jadi ini situasi sekarang, Udan Bapak. Saya berpandangan justru sebaliknya. Dan ini sudah saya pikirkan dulu jauh sebelumnya, sejak tahun 2003, bahwa hukum formal yang sebetulnya esensinya itu hanya cara beracara untuk menegakkan ketentuan hukum material, itu cukup satu peraturan saja. Supaya tidak membingungkan. Karena prinsipnya, hukum formalnya hanya berisi cara bagaimana sih kalau hukum materialnya dilanggar. Kalau saya melanggar undang-undang perlindungan konsumen, menegakkannya itu bagaimana? Nah, berarti ini akan berbeda dengan situasi sekarang, Udan Bapak. Tergantung mana yang akan dipilih. apakah akan memisahkan pengaturan hukum formal dan hukum material seperti saat sekarang. Sehingga artinya, kalau mau dibuat sistem ODR, itu ya hanya menindaklanjuti saja. lihat undang-undangnya bagaimana lalu difasilitasi secara elektronik atau secara online. Tapi kalau kita mau mengubah bahwa karena ke depan ini undang-undang mungkin masih banyak yang akan terbit. Tapi kalau kita akan berpandangan bahwa mau memisahkan antara hukum formal dan hukum material, ya itu mungkin dari segi biaya akan lebih murah oleh karena yang difasilitasi adalah bagaimana membuat penyelesaian secara online hanya di pengadilan atau di luar pengadilan dengan sengketa apapun. Macam-macam di situ. Nah, nanti di dalamnya apakah akan dibuat seperti kelas-kelas gitu atau yang duduk di situ adalah ahli-ahli yang memang mewakili peraturan-peraturan material yang ada. Itu lebih menurut saya lebih efektif dan lebih efisien gitu ya dan data itu bisa di kumpulkan di dalam satu gudang data. Kalau seperti sekarang pasti datanya banyak. OJK punya data sendiri, BI punya data sendiri, mungkin PPSK di Kementerian Perdagangan kalau punya juga punya data sendiri begitu. Nah, ini saya gambarkan undang-undang yang memiliki pengaturan hukum acara secara khusus. Yang pertama undang-undang nomor lima tahun 1999. Walaupun itu mengatur tentang pelaku usaha dengan pelaku usaha, tetapi pada akhirnya tujuannya adalah untuk melindungi konsumen. Itu sudah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan mewenang yang ada di dalam pasal 36. Kemudian undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan membentuk BPSK yang punya mewenang sebagaimana diatur dalam pasal 52 antara lain adalah menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dengan membentuk basyarnas dan memberikan kewenangan pada pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah kecuali diatur secara khusus dalam isi akad. Jadi undang-undang perbankan syariah ini pun masih memberikan kesempatan untuk penyelesaian sengketa itu di basyarnas atau di pengadilan agama atau yang disepakati oleh para pihak sebagai isi akad. Masyarakat umum ini sulit untuk memahami karena mungkin juga tidak semua membaca peraturan perundang-undangan apalagi perubahan undang-undang ini begitu cepatnya sekarang. Ada undang-undang ini muncul lagi undang-undang yang lain. Jadi sekarang kalau perbankan syariah orang bingung ini kewenangannya OJK kewenangannya LABS kewenangannya BI atau pengadilan agama atau basyarnas. Belum nanti kalau mengenai sistem pembayarannya. Mau memotong sebentar Pak? Menyakkan waktu. Oke, kalau boleh saya minta tiga menit lagi. Kemudian mengenai OJK yang membentuk pelayanan pengaduan konsumen jasa keuangan. Pengaduan Ibu dan Bapak. Bukan penyelesaian sengkepa. Tapi yang kemudian dalam POJK 61 tahun 2020 itu membentuk laps yang tujuannya adalah menyelesaikan sengkepa. Undang-Undang nomor 2 tahun 17 jasa konstruksi ini membentuk Dewan Sengkepa. PBI itu untuk penanganan PBI 22 tahun 2020 itu penanganan pengaduan konsumen oleh BI. Lalu PP 80 tahun 2009 itu penyelesaiannya melalui pengadilan atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Jadi memungkinkan lembaga lain penyelesaian sengketa di luar pengadilan berwenang untuk menyelesaikan. Dengan pengaturan hukum formal yang beragam kesulitan yang dihadapi konsumen adalah untuk menentukan sengketa konsumen yang dihadapi itu merupakan kewenangan lembaga mana. Apakah BPSK atau pengadilan negeri itu diatur di undang-undang kelindungan konsumen. Apakah kewenangan basyarnas atau pengadilan agama atau lembaga yang dipilih itu diatur di undang-undang perbankan syariah. Atau kewenangan Dewan Sengketa atau pengadilan negeri atau sesuai pilihan para pihak itu diatur di undang-undang jasa konstruksi. Atau LABS atau PN itu diatur di POJK nomor 61 tadi. Pengadilan atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya itu diatur dalam PPI. Jadi begitu banyaknya lembaga yang berwenang ini sangat menyulitkan. Yang kedua setelah nomor satu bisa ditentukan baru lihat hukum acaranya yang juga unik dan berbeda satu dengan lainnya. Kadang-kadang ada yang bertanya kalau saya arbiter di PPSK bolehkah saya menjadi arbiter di BANI? Aturannya sudah beda dan apa-apa. Nah sekarang yang terakhir ini tentang penyelesaian sengketa secara elektronik dalam transaksi e-commerce. Kalau ini diartikan sebagai sarana berarti penyelesaian sengketa secara daring yang memosisikan para pihak tidak bertatap muka secara fisik. Memang sudah diterapkan di pengadilan negeri sejak tahun 2019 oleh LABS sejak Januari 2021 namun nampaknya masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan cara ini. Karena pengaruh dari cara berpikir yang konkret. jadi kalau bertatap muka itu bisa bersalaman bisa melihat memik muka sehingga bisa tahu apa yang digendaki tapi kalau secara virtual agak susah. Jadi seperti saya telah sampaikan di atas bahwa situasi ini situasi revolusi industri ini tidak bisa kita tolak. Perubahan merupakan keniscayaan karena itu yang penting mendapat perhatian adalah satu manusianya harus melakukan mental suite dari yang semula bekerja tanpa standar menjadi bekerja dengan standar yang ketat. Jadi kalau sekarang secara konvensional jadwal sidang jam 9 bisa baru mulai jam 4 sore. Tapi kalau secara online tidak bisa. Para pengemban profesi hukum sebagai profesi yang mulia atau ofisium nobile harus memberikan penghormatan pada martabat manusia. Nilai keadilan artinya memang memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Nilai kepatutan atau kewajaran untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan. Dan yang terpenting adalah nilai kejujuran. Yang ketiga adalah kebijakan hukum. Apakah pengaturan hukum material dan mau disatukan atau mau dipisah itu membawa akibat masing-masing. Kalau seperti sekarang itu biaya yang akan dikeluarkan sangat banyak oleh karena masing-masing lembaga membutuhkan sarana ODR itu masing-masing. Jadi kalau di sini untuk mengatasi sengketa dari hulu itu pengaturan mandiri itu adalah tentang komplain handling oleh pelaku usaha. Kalau di sini selesai itu enggak akan jadi sengketa ibu dan bapak. Nah baru kalau ini menjadi pengadilan diselesaikan. Nah di luar pengadilan ini tadi mau satu atau mau banyak ini lembaga yang dibentuk. Nah sekaligus yang ini ibu dan bapak karena di dalam paper ini juga ada pendapat saya yang disadur supaya tidak salah persepsi yang saya kemukakan begini ibu dan bapak bahwa di dalam beberapa undang-undang undang-undang perlindungan konsumen OJK kalau konsumen merasa dirugikan maka tindakan pertama adalah kembali ke pelaku usaha. Ini yang disebut dengan komplain komplain kepada pelaku usaha. Kalau komplain ini tidak ditanggapi maka barulah menjadi sengketa masuk ke ranah yang bawah ini ibu dan bapak nah demikian ibu dan bapak yang bisa saya sampaikan moga-moga ini bisa melengkapi menyempurnakan kajian yang telah dilakukan oleh PSHK saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini saya kembalikan kepada moderator terima kasih terima kasih banyak prof masukan yang menarik dari prof nadet mulai dari beri koreksi atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh PSHK sampai masalah rangka regulasi dan kelembagaan terkait ODR berikutnya kami minta kesedihan dari Pak Fitri Yanto SEMM beliau merupakan Direktur Pengawasan Barang Berendam dan Jasa Kementerian Perkeragangan untuk mengaparkan materinya kami persilakan terima kasih Pak Antoni Bapak Ibu sekalian yang ada di acara Zoom kali ini selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat buat kita semua Bu Bernadette tadi sudah menyampaikan banyak itu tadi karena Bu Bernadette juga itu menjadi salah satu pemberi masuk di pemberi masukan dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Bu Bernadette selalu memberikan masukan terkait dengan dari sisi akademis itu Bu Bernadette sudah banyak yang mereka masukkan tadi juga disampaikan Bu Bernadette sudah banyak sekali yang disampaikan saya mungkin akan share screen sedikit kalau boleh silahkan ini mungkin memberikan gambaran saja apa namanya pelayanan pengaduan sebelum kita sampai ke belakang nanti bagaimana kita mekanisme pelayanan pengaduan yang ada di Kementerian Perdagangan Nanti kami juga akan menjelaskan bagaimana pentingnya ODR dan permasalahan yang yang banyak yang menghambat untuk pelaksanaan ODR karena pertama memang di dalam PP80 2019 sudah mencantumkan tentang ODR tadi sampaikan oleh Bu Bernadette tetapi memang di dalam PP80 itu ODR itu hanyalah sebagai sarana sarana untuk menyelesaikan sengketa sedangkan sengketanya sendiri beracaranya itu diselesaikan melalui pengadilan atau maupun alternatif penjelasan sengketa yang lain kalau kita bicara terkait dengan pengaduan pengaduan yang ada di kami prosesnya seperti ini konsumen bisa melakukan pengaduan secara online datang langsung melakukan pos surat kemudian konsumen juga harus melengkapi pengisian form dengan bukti-bukti apabila sudah lengkap ini ada pembagian di sini apabila masuk ke dalam ranahnya Undang-Undang Periluan Konsumen itu kita bisa proses kemudian dilakukan klarifikasi ataupun nanti mediasi apabila tidak ditemukan sepakatan konsumen dapat menuruskan ke BPSK atau pengadilan apabila itu bukan menjadi ranahnya UPK nah ini ini yang nanti kemudian kita alihkan dan dituliskan ke instansi atau lembaga lain di sini sendiri sudah menggambarkan apa yang tadi disampaikan bahwa masing-masing instansi atau lembaga terkait tersebut memiliki aturan beracara sendiri nah ini yang tadi sangat menyulitkan jadi kalau nanti kita ODR nanti akan diterapkan kita harus punya satu visi di situ jangan yang seperti sekarang jadi masing-masing bertahan dengan ketentuan yang mengatur di KL tersebut seperti misalnya kasus perbankan atau keuangan biarpun kita bisa BPSK ataupun kementerian perdagangan dapat melakukan mediasi di situ tapi OJK sendiri sudah punya peraturan sendiri yang mengatur tentang penyelesaian sengketanya jadi kita di situ agak-agak kesulitan untuk apa namanya saling berintegrasi itu agak kesulitan kita kita meminta informasi pun kita agak-agak kesulitan nanti disananya terus juga bagaimana tindak lanjut ataupun hasil akhir dalam penyelesaian sengketa keuangan jadi kita juga tidak mudah untuk mendapatkan hasilnya kemudian kalau kita apa terkait dengan pengaduan layanan pengaduan yang ada di Kementerian Perdagangan kita sendiri sudah punya portal portal PKTN dan di portal PKTN ini kalau di sini kita ada layanan konsumen di situ berisi tentang akses konsumen untuk melakukan pengaduan akses konsumen juga mendapatkan informasi maupun konsumen untuk melakukan memberikan pertanyaan kepada kami terkait dengan permasalahan yang mereka hadapi nah dalam portal PKTN ini di dalamnya itu ada yang namanya SISWAS PK Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen nah itu yang sekarang sudah terintegrasi terintegrasi dengan 34 provinsi yang memindahi perdagangan untuk pencatat pengaduan dari seluruh Indonesia secara online nah ini sendiri juga menjadi permasalahan di kita biarpun di di dalam aturan kita mengatakan bahwa dinas yang memindahi provinsi dapat melakukan penyelenggaraan perlindungan konsumen termasuk di dalamnya menerima pengaduan konsumen nah disini kita agak kesulitan karena dinas yang memindahi perdagangan dalam hal ini mungkin disitu bidang perlindungan konsumennya itu hampir hampir hanya sebagian kecil yang melakukan updating data ke dalam sistem portal PKT Entita ini jadi kita tidak bisa mendapatkan gambaran bagaimana penyelenggaraan perlindungan konsumen yang ada di provinsi padahal disitu dinas provinsi bisa melakukan proses mediasi disana nah ini salah satu apa hambatan atau arah lah arah yang kita hadapi dalam pelaksanaan ODR nya nanti jadi biarpun dinas perdagangan di provinsi menangani perlindungan konsumen mereka agak mungkin agak enggan kali ya agak enggan untuk melakukan inputting di dalam sistem portal PKTN kita salah satu nanti kalau ODR nanti terbentuk kita akan kesulitan kita akan memberikan aksesnya ke dinas provinsi atau ke BPSK yang hanya berjumlah berapa itu sekarang hanya jumlahnya sedikit yang letaknya ada di kabupaten kota tetapi berdasarkan undang-undang 23 tentang pemerintahan daerah bahwa penyelenggaran perlindungan konsumen hanya bisa dilaksanakan di tingkat provinsi itu akan menjadi kendala lagi disitu terkait dengan operator atau yang bertanggung jawab di daerah nanti selain dari website yang kita punya portal PKTN sebetulnya kita punya portal nasional konsumen itu dikuatkan oleh Perpres 50 tahun 2017 tentang strategi nasional perlindungan konsumen disitu sebetulnya kita sudah memiliki portal sendiri yang terintegrasi dengan 9 KL jadi KL yang di bawah ini ada BI ada OJK ada Kement Case itu semua terintegrasi di dalam portal PKTN tetapi yang menjadi permasalahan juga disini ini kan seharusnya bisa menjadi cikal bakal dari ODR sebetulnya kalau konsumen masuk melalui portal ini bisa masuk kemudian kalau pengaduan yang mereka terkait dengan informasi dengan kesehatan mereka bisa ke Kement Cash atau yang terkait dengan pembiayaan atau pembangun bisa pengaduannya itu akan dituliskan ke OJK biarpun sudah terintegrasi ini juga menjadi permasalahan karena kenapa kita yang mengelola memang di dalam serana PK-nya kita yang melola sebagai koordinator disini tetapi servernya sendiri ada di Kominfo dan ini menjadi permasalahan begitu kita akan melakukan pemeliharaan kita akan melakukan pemeliharaan terhadap server tersebut kita tidak bisa karena ada Kominfo dan Kominfo sendiri juga tidak mungkin karena ini menjadi suatu hal yang belum menjadi kewajiban atau mereka juga tidak menganggarkan di dalam pemeliharaannya ini sebetulnya ini bisa dijadikan cikal bakal di dalam ODR nanti kemudian kalau kita melihat isinya di dalam portal nasional itu sebetulnya disitu ada informasi dan ada pengaduan untuk informasi sendiri itu harusnya ada regulasi publikasi dan berita itu harusnya masing-masing KL 9 KL tersebut melakukan updating kalau ada regulasi baru terkait dengan perinduan konsumen mereka akan melakukan updating di sana kalau ada terkait dengan informasi informasi yang terkait dengan penyelenggaraan mereka juga mereka akan melakukan publikasi berita-berita dan ini sampai sekarang ini tidak berjalannya tidak optimal hanya sebagian kecil yang melakukan updating karena tadi yang sampai kampung beranet masing-masing punya acara beracara sendiri jadi portal ini agak mati suri terkait juga dengan pengaduan pengaduan juga seperti itu jadi konsumen kalau mau mengadu ke sini sudah tidak perlu lagi melakukan pengaduan ke masing-masing KL cukup masuk di sini pengaduan mereka akan disampaikan langsung notifikasi langsung ke 9 KL yang terkait kalau misalnya terkait dengan perumahan dia otomatis dia akan pilih nanti akan pilih di sini terkait dengan pengaduannya terkait dengan apa misalnya terkait dengan perumahan mereka akan langsung terkoneksi dengan PUPR di situ nah ini pun tidak berjalan karena PUPR juga sudah punya beracara sendiri di situ hukum acaranya sendiri jikal bakal yang sebetulnya sudah sangat baik ini kota nasional tinggal kita mengintergasikan ODR-nya di dalam kemudian kita bisa mengembangkan ke KL-KL atau ke institusi lain yang terkait dengan penyelenggaraan PKK ini menjadi agak sulit di sini padahal cikal bakalnya sudah sangat bagus di sini nah kalau kita bicara tentang ODR sesuai tadi yang sampaikan oleh Bu Gernadet bahwa di dalam PP80 ini ODR hanya terkait sebagai sarana sebetulnya di Kementak sendiri sudah sudah mencoba menerapkan sistem ODR ini secara belum masif jadi kita punya pengaduan mobile di situ bisa diunduk di Playstore mobile kita sudah menginformasikan ke dinas-dinas bahwa kita punya sistem ini mobile jadi kalau misalnya konsumen di sana bermasalah silahkan mengadu di mobile pengaduan tersebut nanti itu bisa diselesaikan melalui mediasi atau klarifikasi kepada pelaku usaha mereka bisa sama-sama saling bicara oleh mobile tersebut kita memfasilitasi di situ apabila terjadi tidak kesepakatan baru kita minta konsumen supaya kasus ini maunya diapakan apakah dilanjutkan diadukan ke BPSK atau tidak tapi hanya sebatas mediasi di situ tidak bisa dia melakukan proses beracara seperti arbitrasi tidak bisa di situ hanya mediasi kalau kita bicara tentang ODR ini ini kebutuhan dari ASEAN juga kita sudah beberapa kali kita rapat dengan ASEAN karena kita diminta kalau tidak salah tanggal 2024 kita 2024 ODR Indonesia itu sudah harus terintegrasi dengan ODR ASEAN informasi yang kami dapat kalau di Indonesia sendiri ODR ini masih tahap pengembangan jadi tahap pengembangannya sudah lumayan lama pengembangannya karena tadi infrastruktur dan sarananya yang sulit kita dapatkan kita melakukan pengembangan sistem aplikasinya pun sendiri kita juga agak kesulitan dengan adanya penghematan yang kita dapat setiap tahun kita agak sulit untuk mengangkat pengembangan aplikasi ODR-nya meskipun di kita sebetulnya sudah ada pilot project pengembangan ODR sudah ada sebetulnya tapi itu sifatnya masih sederhana butuh sangat sekali pengembangan masukan dari berbagai pihak mungkin kalau ini menjadi kajian kemudian disampaikan ke pemerintah agar masing-masing KL yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen itu mau dan rela bahwa sistemnya mereka diintegrasikan ke dalam ODR jadi semua menjadi satu sistem disini silahkan penyelesaiannya nanti mereka lakukan sesuai tugas fungsinya tapi mereka melakukan semua di dalam sistem ODR ini sangat bagus kita juga sudah berapa kali kita melakukan pembelajaran dari negara-negara lain yang sudah melakukan ODR memang sulitan kita tadi disini memang ada banyak sekali hambatan yang kita harapin termasuk operatornya maupun layanan jaringan internetnya di daerah itu agak sulit jadi agak sulit juga begitu kita ini masuk ke daerah-daerah ujung Indonesia atau daerah terkencil sistem ini akan sulit juga untuk berjalan ditambah lagi siapa lagi yang akan melakukan yang bertanggung jawab untuk melakukan mediasi di sana kita sih sebenarnya berharap bahwa yang akan melakukan operator di sana adalah dinas yang memindai perdagangan atau WPSK yang ada di daerah yang akan menangani ODR ini tetapi yang menjadi hambatan di sini bahwa dinas kita yang memindai perdagangan di provinsi hanya 34 dan tidak semuanya aktif dalam penyelenggaran perlindungan konsumen dan WPSK sendiri yang ada di kabupaten kota berdasarkan undang-undang 23 tersebut mereka tidak lagi mendapatkan pembiayaan dari APBD tingkat tinggalnya tapi mereka bergantung kepada provinsi sehingga untuk melaksanakan kegiatan penyelesaian sekretar dalam pengaduan konsumen mereka juga kembang-kempis mereka melakukan kegiatannya kecuali daerah-daerah yang provinsinya memang komit untuk melaksanakan penyelesaian konsumen mereka mendapatkan anggaran yang lumayan cukup yang mereka tidak bisa beroperasi dan halnya kalau provinsi tersebut memiliki keterbatasan anggaran sehingga untuk membiayai BPSK yang di kabupaten kota mereka juga berpikir ulang karena pegawai yang ada di BPSK belum tentu mereka adalah orang-orang yang terutama yang PNS-nya belum tentu mereka adalah pegawai yang berasal dari provinsi itu yang menjadi salah satu pendala ini ada salah pandangan kita terhadap ODR bahwa kalau selama ini adalah yang termasuk di kami juga terjadi miskonsepsi di sini bahwa ODR adalah portal online untuk menerima pengaduan padahal ODR itu adalah suatu hal yang sangat besar menjadi suatu big data yang besar yang akan dapat kita miliki kalau ODR ini kita laksanakan karena disitu dia bisa sebagai media untuk menerima pengaduan proses pengaduan maupun komunikasi maupun nanti kita bisa memiliki informasi terkait pengaduan-pengaduan terbesar apa sih yang terjadi di masyarakat misalnya seperti di kita kalau di kita yang terkait dengan portal tadi portal PKTN kita bisa melihat bahwa kenapa ODR ini sangat penting ternyata dengan adanya pandemi ini pengaduan yang terkait dengan e-commerce itu itu hampir 60% pengaduan yang masuk ke kita kalau itu sangat penting sangat tinggi tersebut pengaduan itu sangat tinggi itu kita akan kesulitan sendiri kalau kita akan melakukan mediasi ke masing-masing apa namanya masing-masing kasus karena kalau itu masuk ke kita kita akan panggil satu-satu mereka itu akan sulit nah kalau dengan adanya ODR kita akan memungkinkan mereka akan melakukan pertemuan antara para pihak melalui media yang sudah kita siapkan jadi kita ini akan meringankan juga beban kita dalam menangani pengaduan kita serahkan mereka untuk menyesuaikan sekretar apabila tidak selesai dan nanti apakah di dalam ODR itu kita akan nanti akan berkembang menjadi acara berartu terase ataukah hanya sepedi mediasi nanti itu pengembangannya nanti seperti apa nanti kita lihat mohon maaf mas mau memotong sempat menyiapkan waktu mas ya pak ya menyiapkan waktu oh iya ini sedikit lagi kok ini latar belakangnya ini tadi sih sudah saya sampaikan BPSK juga sangat sedikit terbatas tidak ada di seluruh kabupaten kota apalagi dengan Undang-Undang 23 itu hanya di provinsi sehingga menjadi hambatan tersendiri dalam pembentukan BPSK kemudian biaya relatif tinggi ini juga karena BPSK belum tentu misalnya di Kabupaten A dia punya BPSK mereka harus pergi ke provinsi untuk menyelesaikan sekretar itu menjadi juga biaya tambahan yang sangat besar untuk konsumen mungkin biaya yang mereka keluarkan untuk membeli barang tidak terlalu besar tapi kalau mereka harus menyelesaikan sekretar ke ibu kota provinsi mereka sangat jauh menjadi biaya tersebut untuk konsumen kemudian juga ada lag of information juga ada nah ini kenapa ODR penting dikembangkan nah ini tadi sudah saya sampaikan terutama nanti ke depannya ini sudah kita sudah harus melakukan integrasi dengan ODR ASEAN maupun juga kita nanti ada ke depan juga kemarin ada wacana juga akan integrasi kepada ODR global kalau tidak salah di Asia Pasifik kita juga akan terintegrasi juga ODR-nya di sana nah ini penting sekali untuk kita mengembangkan ODR secepat mungkin nah ini kondisi di kita ODR-nya kita ini aturannya sudah ada sudah jelas sebenarnya aturannya sudah ada tinggal bagaimana kita meramunya kembali ODR kita maunya arah mana ini adalah kekuatan dan peluangnya akses muda efisi di segi waktu proses otomasi nah ini kelemahannya tadi saya sampaikan bahwa jaringan internetnya yang agak sulitan kita untuk melakukan misalnya kalau melakukan mediasi melalui ODR atau kalau regulasi sebetulnya sudah ada di apa namanya DPP cuman detilnya seperti apa itu yang belum diatur kemudian ini kelemahannya juga ada ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini sudah ada nanti akan kita akan integrasi dengan ASEAN ODR ada pengembangan ke arah cross-border dan customer address ini sudah mau tidak mau ini sudah akan berjalan dan kita harus mengikuti hal tersebut ancamannya ya tadi ada pelindungan kaman mendata masih lemahnya koordinasi baik antar kementerian antar lembaga dan pemerintah daerah ini menjadi kesulitan menjadi tantangan yang terbesar kita adalah koordinasi dalam penjelaskan kehadapan seperti apa ini ASEAN mungkin tadi disampaikan di awal bahwa kita akan terintegrasi sudah ada tadi sudah disampaikan sudah ada guideline nanti akan selesai di 2022 kemarin kita sudah beberapa kali kita membahas guideline-nya mungkin itu saja Mas Antonio nanti kita bahas diskusi saja terima kasih terima kasih Pak Ivan atas penguapan Anda banyak sekali Pak Ivan tadi ada dimulai dari makanan pengaduan di Kementerian Perdagangan sampai kendala-kendala yang dialami selama ini dalam penelapan ODR berikutnya kami minta kesediaan dari Bapak Tulus Abadi beliau ini merupakan Ketua Hadian Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia untuk memaparkan presentasinya mungkin untuk presentasi ini bisa dibantu oleh Mas As untuk di-share oke waktunya 15 menit ya Pak oke saya tebut supaya cukup 15 menit selamat menurut Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Selamat pagi selamat datang untuk semuanya saya diminta untuk intinya ekspertasi konsumen berhadap keberadaan online itu satu poin dan saya kira tadi juga sudah dimention oleh Pak Irfan dari Kementerian juga juga Sumberland Sambat judul yang bertajuk fenomena ekonomi digital dan urgensi online disitu resolution karena ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan menjadi sebuah penistrayaan antara fenomena ekonomi digital dan juga online disitu resolution selanjut nah kita tadi memang dikepung oleh ekonomi digital sebanyak 215 juta masyarakat Indonesia sudah mengakses internet sebagai peningkit untuk ekonomi digital dan 7000 persennya adalah 100% kita semua dan 350 juta pemegang handphone ini lebih banyak dari Indonesia dan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan mengatakan kita akan mendapatkan tambahan CVP pada 2025 sebesar 130 juta miliar USD yang diantaranya adalah dari fintech dan juga dari e-commerce artinya ini berbasis ekonomi digital yang memang kontribusinya sangat semifikan lanjut nah kalau kita ekonomi digital bisa disisi dan bagaimana konsumen sebenarnya ini hal yang mengkhawatirkan dan juga merizukkan juga mungkin Pak Ipan juga menyampaikan bahwa potret dikaga indeks perdayaan konsumen dan indeks liberasi digital kita itu masih so-so ya sebaik ya enggak karena masih pada level mampu ya dari paham mampu kritis dan berdaya dengan skor yang 2020 kemarin 49 ini pun saya agak surpise dengan 7 poin kenaikan dari 2019 sebesar 41,000 nah untuk mengukur soal IKK ini ada empat tahapan transaksi selamat transaksi dan pasker transaksi ini menjadi pasaran bagaimana qualified dari IKK kita ketika konsumen transaksi melihat iklan seperti apa kemudian membaca petunjuk seperti apa dan setelah bertransaksi pembelian kalau ada pengaduan dan mengadu lewat apa akses apa dan seterusnya dan komplain habit ini menjadi skor yang paling utama di dalam mengukur UKK dan di sisi lain korelasi dengan era digital itu ternyata indeks literasi digital masyarakat kita juga masih belum cukup baik masih skor 3,45 sehingga mungkin wajar kalau kata-kata paling terprovokasi hoax atau tidak membaca cara dan kepentuan yang berlaku dan seterusnya sehingga menghasilkan sebuah perilaku yang kurang kurang apa kurang terdas di dalam transaksi secara digital lanjut nah teman-teman semua salah satu pengaduan yang kita terima sejak 5 tahun terakhir di RKI memang potretnya adalah menyangkut ekonomi digital ya pertama soal dasar keuangan cukup dominan kemudian yang lain-lainnya adalah soal e-commerce dan pinjaman online atau B2B lending itu cukup mendominasi 5 tahun terakhir itu masalah e-commerce dan juga belakangan 2 tahun terakhir masalah B2B lending nah itu yang kemudian menggambarkan bahwa potensi sengketa atau potensi konflik antara konsumen dengan pelaku usaha selama ekonomi digital itu sangat tinggi kalau yang saya baca lewat hadir kajian PASK itu menyebutkan potensi konfliknya antara 3-5% dari seluruh transaksi digital ini saya kira sangat misikan dan selalu konsumen dalam posisi yang kalah dan lemah lanjut nah ini juga tahun 2020 ya tadi 2009 2020 e-commerce 12,70% ya kemudian soal pinjaman online malah merupakan bagian dari jasat uangan itu sangat sangat tinggi 33,50% jadi lagi-lagi fenomena pengajuan konsumen apa tingginya transaksi ekonomi digital itu berkelindahan dengan tingginya pengajuan konsumen itu lanjut nah apa saja pengajuan-pengajuan kalau dari sisi e-commerce atau belanja online yang paling pengajuan dan ini saya kira juga ekstrim ya bahwa 28,2% dari pengajuan yang kami terima itu sekarang pesanan tidak diterima jadi konsumen sudah membayar tapi barang tidak diterima tentu ini ekstrim sekali kemudian dan biasanya lewat Maxos ya dan kemudian barang pesanan tidak sesuai ya 5,3% nah ini artinya potret-potret pasung kita dalam belanja online khususnya antara pelaku usaha dengan dengan e-commerce apakah itu yang melibatkan platform digitalnya atau kegagang online atau kuril yang tak dirame soal COD dan segala macam ya itu yang kemudian mencerminkan bahwa konsumen belum cukup belum cukup tahu soal mekanisme komplain kemudian komplainnya susah dan juga tidak ada disseminasi informasi yang baik berhadap konsumen sehingga konsumen tidak tahu produk knowledge tidak tahu proses bisnis dan juga hal-hal yang lainnya lanjut nah tadi disebut PP yang disebutkan tadi PP80 dan 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik ya ini sebenarnya sudah lumayan komprehensif mengatur ada 14 poin mulai dari iklan elektronik menawaran elektronik dan seterusnya sehingga memang penyelesaian pengketa dalam PMSI ini mesinnya harus berdasarkan elektronik itu kalau kita konsisten artinya perdagangannya elektronik pembayarannya elektronik iklannya elektronik kemudian kalau terus di sengketa ya otomatis seharusnya juga elektronik jangan ketika sengketa atau disebut kembali ke konvensional jadi tidak nyambung akhirnya sehingga memang sangat diperlukan adanya proses penyelesaian sengketa secara elektronik lanjut nah bagaimana profil penyelesaian sengketa tadi Pak Irfan sudah mengaparkan bahwa di dalam PMSI penyelesaian sengketa bisa melalui pengadilan atau mekanisme sengketa lainnya sengketa lainnya itu bisa dilakukan secara elektronik yang kita diskuskan saat ini sebenarnya rambu-rambunya secara jendal juga ada nah keluhan-keluhan lanjut nah juga di undang-undang ITE dan di dalam kajian juga saya disebutkan cukup baik bahwa di undang-undang ITE ini sebenarnya dasar di level undang-undang soal FDR tapi ini belum konkret belum konkret hanya ini menganalogkan atau semacam perintah tidak langsung untuk melakukan FDR tapi tidak secara tekstual adanya perintah regulasi kalau kita untuk melakukan FDR lanjut nah untuk kita tadi juga sudah disinggung bagaimana peran BPSK karena BPSK ini menutupakan ADR ya BPSK adalah wujud ADR yang harus kita katakan dengan beras belum optimal untuk diakses konsumen maupun belum optimal dalam lini konsumen ya selain jumlahnya yang sangat berat saya juga disinggung oleh Pak depan di era kita tertutup apalagi sekarang dasarnya provinsi padahal negara-negara negara kepulauan bagaimana mungkin di laut kecil apa di pulau-pulau itu harus mengakses ke provinsi ya yang kita tanya aja kecil harus ke provinsi bagaimana biaya transportasi dan segala macam artinya saya kenal lagi grafis sumber daya manusia bahkan biaya dan infrastruktur ya harus ditakui soal sumber daya manusia di dalam majelis-majelis BPSK banyak yang juga belum ngerti soal perlindungan konsumen dan sebagainya sehingga memang diperlukan optimalisasi peran BPSK tentu melakukan optimalisasi ini ya paling usian amandemen undang-undang perlindungan konsumen ya karena memang ini sebenarnya problematiknya adalah di undang-undang perlindungan konsumen yang salah satunya misalnya mengatakan keputusan BPSK dikatakan final dan mengikat ternyata bisa dibanding dan dikasasi sehingga akhirnya mentah lagi nah oleh karena itu saya kira diperlukan BPSK berwajah virtual ya kemarin dalam banyak saya diundang oleh Prof. Bernasif ya dalam training BPSK itu ada pertanyaan yang saya kira menjadi korelasi dengan pentingnya ODS di mana ketika kasusnya di Lombok tapi pelaku usahanya ada di Jakarta sehingga harus mengundang ke Lombok dan banyak-banyak yang tidak datang ya ini yang kemudian kalau itu bisa dibuatkan berakhir virtual secara ODR itu tentu akan lebih efektif karena belanjanya di Lombok tapi barangnya di Jakarta sehingga kalau terjadi sengketa harus di Lombok kan tidak mungkin lanjut nah olehkan itu saya kira dalam konteks pelindungan konsumen era kegenian era kontemporer di mana ekonomi digital menjadi sangat penting sangat dominan maka harus ada konsistensi sistem ya transaksi secara online garing sudah seharusnya jika terjadi diskute dijelesaikan secara garing bukan terbalik termasuk di dalam COD itu juga bentuk inkonsistensi belanjanya melalui jaring digital tetapi bayarnya secara cash ya lagi-lagi tidak nyambung nah karena itu COD pun juga harus dihilangkan kembali ke kitohnya bahwa belanja digital pembayaran juga digital dan ODR menjadi hal yang sangat semak waktu biaya tenaga bagi konsumen sehingga akses to justice bagi konsumen saya kira salah sepengat kalau di dalam kajian-kajian di PSK itu mengatakan lebih luas dan cepat kita sama seperti saya juga mendorong adanya telemedicine di dalam era seperti sekarang sehingga masyarakat bisa bisa mengakses penguatan-penguatan yang lebih baik nah ODR itu mekanisme ACR yang sudah ada yaitu khususnya PSK di sektor kewaangan ada LAPS dan segala macam ya tentu saja belum optimal sehingga diperlukan optimalisasi dan itu diperlukan secara elektronik lanjut nah ini yang terakhir ya kalau pertumbuhan ekonomi digital itu sebuah penisayaan sekali lagi dan itu merupakan berkah bagi kita semua bagi konsumen bagi pelaku usaha bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagi Pak Sokowi tentunya tapi juga ancaman bagi pelindungan konsumen ya karena ini berkelindahan ya soal sengketa tadi dan juga banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap konsumen transaksi berbasis elektronik banjadaring vintage dan akan semakin luas dengan pertumbuhan ekonomi digital itu sendiri dan itu lagi berkelindahan dengan potensi sengketa PS konsumen konsumen PS pelaku usaha akan semakin tinggi ya karena itu harus ada antisipasi yang sebabnya lebih cepat lebih murah dan kemudian media penyelesaian sengketa berbasis ADR seperti PSK tetapi saya katakan dan juga Pak Ivan saya kira ini menjadi trigger untuk kita memerlukan proses ODR dan yang terpenting menurut saya kesimpulan dari kajian yang ada yang tadi disampaikan dan juga empirik saya kira perlu penguatan regulasi keserhajaan ODR ya baik di level minimal ada di PP atau mungkin diperlukan surat edaran mahkamah agung atau di level undang-undang kalau nanti undang-undang ITE akan di revisi yang sekarang lebih rame ataupun juga mungkin di undang-undang lindungan data pribadi yang juga kita dorong bersama-sama sehingga betul-betul fenomena ekonomi digital itu bukan hanya menguntungkan dari konteks ekonomi tapi juga aspek pelindungan konsumen harus menjadi perhatian bersama saya kira itu yang saya sampaikan mas mas dan mas ibu sekalian terakhirnya mohon terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya terima kasih Pak Tulus banyak sekali yang disampaikan kepada Pak Tulus tadi dimulai dari pertumbuhan ekonomi digital yang saat ini semakin kemudian ditambah juga masalah potensi dan terakhir mengenai penguntungan atau penguatan regulasi terkait keberadaan ODR Indonesia berikutnya kami minta kesediaan dari Bapak Rofi Udadorojat beliau ini merupakan Head of Public Policy and Government Relations di Edea kepada Pak Rofi kami silahkan waktunya 15 menit baik terima kasih mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua om swastia sunamu budaya salam kebajikan terima kasih atas undangannya teman-teman PSHK dan disini juga para pendicara yang sudah hadir yang saya hormati dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya kira ini penting sekali saya kira ini penting sekali untuk mendorong adanya suatu diskusi terkait dengan ODR yang memang juga sudah berjalan saya kira dalam hal ini dengan beberapa stakeholder dan saya kira perlu ada penguatan dan juga diskusi lebih lanjut terkait dengan hal ini dan kami sebagai praktisi dan juga para perwakilan dari platform e-commerce kami dari asosiasi e-commerce juga menyambut baik terkait dengan diskusi ini dan mudah-mudahan tadi sudah banyak dibahas dari segi teori prinsip-prinsip dan juga mungkin prakteknya dan kami mungkin menambahkan mudah-mudahan menjadi insight yang menarik dan juga perspektif yang berbeda yang bisa disajikan ke dalam diskusi ini saya lanjut saja ke dalam slide saya sedikit terkait dengan biografi saya tadi sudah dijelaskan bagi teman-teman yang ingin nanti akan berdiskusi lebih lanjut silahkan untuk engage dengan saya di sosial media yang sudah saya cantumkan idea sendiri kita berdiri tahun 2012 didirikan oleh sembilan e-commerce tapi kita kemudian mendorong semua ada mengakomodir seluruh player dari ekonomi digital dalam hal ini kita mengakomodir tidak hanya perdagangan barang tapi juga perdagangan jasa maupun barang digital sehingga semua ekosistem juga sekarang ada di idea termasuk terkait dengan redhailing kemudian health tech education teknologi dan sebagainya oke jadi kalau menurut kami tentu dalam perkembangannya pasti kita melihat adanya suatu pertumbuhan dari ekonomi digital dimana ini akan mendorong pertumbuhan yang cukup signifikan tidak hanya dari sisi konsumsi dan juga pertumbuhan dari sisi transaksi tapi juga saya kira seluruh ekosistemnya juga akan bertumbuh dan kami sendiri percaya apabila ODR ini adopsinya akan lebih apa namanya akan lebih nyata dibutuhkan juga proses digitalisasi yang lebih menyeluruh nah ini sedikit saja landscape pada tahun 2020 kita tahu urbanisasi Indonesia ada di sekitar angka 55% atau dari penetrasinya dari angka 272 juta populasi apa namanya mobil phone connection juga saya kira sudah 114% atau satu orang lebih dari satu telepon sudah menggunakan kemudian internet users ada 175 juta atau 64% penetrasinya jadi saya kira semakin banyak pengguna internet juga dan juga semakin banyak orang yang mencari penghidupan dari teknologi ekonomi digital maka kemudian saya kira juga pasti kasus dan kemudian potensi terkait dengan saya kira-kira juga pasti akan tumbuh lebih lebih luas jadi saya kira ini yang jadi tantangan bagi kita semua jadi dari sisi bisnis saya kira secara positifnya adalah kita melihat bahwa secara ekonomi digital bahwa semua orang nantinya akan sudah mulai mengadopsi digital jadi ada onboarding ataupun proses converting dari sisi offline to online dari sisi penjual maupun dari sisi pelaku usaha maupun konsumen dan disitu saya kira akan mendorong adopsi penggunaan online diskret resolution yang akan lebih baik lagi karena bagi kami syarat untuk berdirinya suatu adopsi suatu mekanisme digital adalah yang pertama adalah infrastruktur yang kedua adalah literasi digital dan keduanya tidak akan bisa berjalan apabila misalnya proses digitalisasi secara umum tidak bertumbuh dan saya kira dalam hal ini kita harus menyambut terus dan proses digitalisasi secara umum bagaimana mendorong digitalisasi tersebut adanya proses deregulas adanya proses mendorong supaya orang-orang semakin banyak yang mengadopsi digital itu adalah suatu hal untuk tidak hanya keniscayaan tapi suatu potensi yang harus kita dorong dari sisi transaksi seberapa besar e-commerce kita jadi kita mengukur dari asosiasi menggunakan data bank indonesia transaksi e-commerce pada tahun 2020 adalah sekitar 286 triliun jadi ini bukan estimasi lagi tapi ini adalah suatu real-time data transaction dari gmv para e-commerce yang disetorkan ke bank indonesia itu ada sekitar 286 triliun pertumbuhannya ada di sekitar 36% year-on-year growth kemudian kalau kita lihat juga pada tahun 2025 seperti yang sudah disebutkan kemudian akan naik dan berkali-kali lipat 1800 triliun secara size ekonomi digital dan size ekonomi digital indonesia itu sebagian besar memang 60% adalah e-commerce dan kita lihat juga ada kenaikan transaksi harbol nas selama 3 tahun 2018 sampai 2020 itu adalah sekitar 70,5% jadi setiap tahun harbol nas 12-12 yang kita selebrasikan setiap tahun itu tumbuh terus jadi 6,8 triliun sampai tahun 2020 11,6 triliun dan disitu saya kira apalagi ketika adanya harbol nas potensi yang namanya aduan konsumen yang masuk ke dalam platform e-commerce maupun ke platform-platform pengaduan yang lain itu akan akan naik secara signifikan dan ini pertumbuhan yang harus kita antisipasi tapi di sisi yang lain kita merasa bahwa potensi pertumbuhan secara online ini juga nanti akan mendorong tumbuhnya secara adopsi ODR yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat nah apa saja sih isu-isu yang muncul dalam transaksi commerce ya ini ada beberapa yang kita kompilasi dari anggota idea pada tahun 2021 ya tidak semuanya mungkin yang sifatnya aduan dan mungkin punya potensi sangketa tapi saya kira beberapa sebagian besar memang membutuhkan suatu penyelesaian dari sisi platform sebagai penyedia marketplace ataupun dari sisi konsumen dan seller dari sisi pelaku begitu nah misalnya seperti deskripsi produk tidak sesuai request untuk menyelesaikan transaksi dan menerima pembayaran kemudian ada status pembayaran ada refund proses refund bayar ada pelanggaran hak kita misalnya kemudian ada barang rusak dalam perjalanan yang kemudian melibatkan pihak logistik kemudian ada pengiriman terolama merchant yang tidak konfirmasi dan sebagainya dan sebagainya dan saya kira ini beberapa hal yang kemudian secara top kategori dalam proses pengaduan yang masuk ke dalam platform e-commerce kemudian kalau kita lihat ODR sesuai dengan PP80 ini ada di PP80 kita tahu memang ada tiga tipe kategori pelaku usaha ada PPMSE sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik kemudian ada PSP sebagai penyedia sarana perdagangan kemudian yang ketiga adalah para pedagang jadi pedagang dan PPMSE saya kira kalau dalam perdagangan melalui sistem elektronik itu yang paling dikategorikan atau definisikan di dalam hukumnya jadi secara PPMSE kemudian diminta untuk mendaftar misalnya kemudian pedagang juga diminta untuk mendaftar nah kalau di pasal 72 tadi juga sudah disebutkan bahwa dalam hal terjadi sengketa PPMSE bisa menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat disenggarakan secara elektronik sesuai dengan peraturan perundangan jadi dalam konteks ini juga sebetulnya PP80 sudah mengakui adanya ODR baik yang kemudian dilaksanakan oleh apa namanya di ayat 3 misalnya dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Lembaga Peradilan tapi dalam hal ini di dalam bisnisnya sendiri sebetulnya sudah terjadi yang namanya pusat resolusi ataupun penyelesaian sengketa di dalam platform jadi tidak melalui pihak eksternal yang kemudian memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut biasanya dalam hal ini setiap platform mempunyai apa namanya punya mekanisme sendiri bagaimana menyelesaikan sengketa dari konsumen kepada seller misalnya barangnya rusak sampainya di konsumen maka konsumen maka kemudian bisa mengadu kepada platform platform kemudian memfasilitasi adanya aduan tersebut yang ditujukan oleh konsumen dan kemudian diselesaikan oleh si platform itu sendiri nah tentu saja apabila hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan baik itu si konsumen maupun si seller maka itu akan kemudian masuk ke pihak eksternal misalnya dengan BPSK di level kabupaten kota atau BPKN di level nasional kalau saya sendiri ingin meng-highlight terkait dengan model bisnis e-commerce jadi di dalam platform sendiri kenapa platform menyelenggarakan penyelesaian sengketa di internal platform karena di dalam platform sendiri apalagi misalnya kategori marketplace itu terdiri dari berbagai macam pihak yang pertama adalah pembeli kedua adalah penjual yang ketiga adalah partner logistik yang keempat adalah mitra pembayaran jadi semua elemen di dalam platform tentu dalam hal ini sifatnya perjanjian B2B dan kerjasama dan apabila ada salah satu pihak yang tidak puas maka bisa mengajukan komplain terhadap platform yang nanti akan memfasilitasi terhadap si penjual dan partner logistik biasanya tadi misalnya ada masalah terkait dengan barang rusak di dalam ekspedisi maka yang akan mengganti adalah nantinya adalah partner logistik ataupun misalnya seperti penjualnya tidak perform maka yang akan dihukum adalah dalam hal yang akan menanggung penggantian adalah si penjual apabila itu tidak terbukti maka ya semua marketplace dalam hal ini menyelenggarakan hal tersebut dengan timnya masing-masing dan saya kira ini sudah berjalan dengan baik walaupun saya kira pasti ada kasus 1-2 yang kemudian masuk ke level BPSK yang kemudian mencari pengaduan nah dalam hal ini kami menyadari bahwa tidak semua platform e-commerce memiliki pusat resolusi ataupun seperti penjelasan sengketa yang seperti ada di marketplace karena setiap model bisnisnya itu berbeda-beda misalnya seperti kategori iklan baris tadinya saya ingin tampilkan juga tapi saya kira waktunya tidak akan cukup kategori iklan baris itu tidak memfasilitasi transaksi sehingga terjadi apabila terjadi sesuatu antara pembeli dan penjual seperti yang terjadi saya sebut saja misalnya OLX dan beberapa misalnya ada jual-jual beli property ataupun otomotif itu tidak kemudian fasilitas transaksi hanya iklan mereka hanya adalah platform untuk mengiklan sama seperti media sosial nah kalau media sosial anda bertransaksi di instagram anda kan transaksinya langsung ke transfer kalau misalnya ada sesuatu itu tidak bisa difasilitasi oleh si platform karena platform bukan merupakan marketplace karena tidak ada apa namanya tidak fasilitas transaksi atau dia social commerce ataupun kategorinya adalah iklan baris jadi dalam hal ini adalah literasi digital lagi jadi masyarakat ataupun konsumen harus mengetahui sebelum masuk ke dalam platform untuk bertransaksi mereka harus tahu ini transaksinya mereka di platform apa apabila marketplace ataupun retail online yang memang barangnya adalah punya si tokonya maka ya itu sudah difasilitasi transaksinya dan ketika ada proses apa namanya pendidikan konsumen yaitu juga biasanya difasilitasi oleh si platform tapi misalnya di iklan baris maka itu tidak terjadi ini misalnya contoh terkait dengan pusat resolusi di salah satu platform ya saya mencontohkan saja dan misalnya disini ada menunggu persetujuan penjual jadi misalnya saya sendiri seringkali secara apa namanya baik baik sebagai konsumen itu juga berpekali-kali apa namanya mencoba terkait pusat resolusi ini secara baik dan saya juga merasa puas barang yang misalnya tidak berfungsi saya kembalikan saya kasih foto ataupun bukti video maka kemudian akan dianalisis oleh tim Tokopedia dalam hal ini salah satu platform misalnya kemudian akan di apa namanya akan diteruskan kepada penjual kalau penjualnya tidak ada jawaban lagi tidak ada bantahan atau sanggahan maka kemudian akan langsung diteruskan barangnya misalnya kalau memang tidak bisa mengganti maka uangnya akan dikembalikan dan hal ini sudah berjalan dan saya kira kalau melihat skala transaksi di e-commerce yang mungkin sehari bisa saya kira mungkin bisa jutaan jutaan transaksi maka saya kira sistem penjelasan sengketa yang seperti ini saya kira sudah cukup berjalan relatif baik apa yang diperlukan terkait dengan digital adalah membutuhkan raksutur dan literasi digital kalau kita lihat jumlah pengguna internet berdasarkan provinsi tidak semua provinsi memiliki jumlah pengguna internet yang cukup banyak karena kita tahu bahwa terutama di luar Jawa dan di luar Jawa dan Sumatera itu mungkin pengguna internetnya juga masih sedikit dan proses untuk kesana adalah kita harus menyediakan infrastruktur digital kemudian literasi digital untuk bisa adopsi ODR kalau misalnya katakanlah disana misalnya tidak kemudian adopsi digitalnya atau user secara internetnya tidak banyak maka saya kira adopsi digitalnya sama seperti juga transaksi digitalnya juga mungkin akan berjalan secara sangat minim jadi tidak inklusif akhir artinya kemudian saya kira kehadiran infrastruktur internet juga dibutuhkan literasi digital dalam memahami akses penyelesaian sengketa jadi bahwa ini difasilitasi kemudian tentu sebagai ekstensifnya adalah kalau misalnya tidak selesai dan tidak puas maka bisa ke lembaga pemerintah terakhir kita menyadari bahwa ODR ini satu peluang untuk mendorong digitalisasi dalam konteks penyelesaian sengketa dan kami secara industri maupun praktisi e-commerce juga menyambut baik tentu dalam hal ini tentu mekanisme dan penyelenggaraannya tentu harus dilaksanakan secara efektif misalnya dengan efisiensi dari sisi uang kemudian dari tenaga jarak segala macam itu akan terbantu dan yang paling penting adalah membantu masyarakat menciptakan kepastian hukum tentu dalam hal ini e-commerce salah satu ekonomi digital secara umum fondasinya adalah kepercayaan jadi ketika masyarakat sebelum membeli ataupun setelah membeli kita jaga kepercayaannya sehingga mereka terus percaya dengan transaksi digital yang kedua menurut kami perlu penguatan hukum terkait ODR mungkin korreksi kami kalau tidak salah di PP80 sudah diatur tapi di Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri belum mengakui adanya ODR jadi itu yang harus di PR selanjutnya nah kami juga sempat beberapa kali mendengar mohon izin mungkin di sini ada Pak ada dari Kementerian Perdagangan kita sering mendengar misalnya dari Kementerian Perdagangan dari Pemberdayaan Konsumen dan BPKN sering berdiskusi dengan kami terkait dengan gagasan untuk mengembangkan ODR seperti Sipena Sipena ini kan sebetulnya adalah aplikasi yang ditujukan untuk nanti digunakan oleh masyarakat untuk mengadukan pengaduan konsumen dan kemarin kalau saya tidak salah tahun 2020 sudah diluncurkan tapi saya tidak tahu apakah kalau tidak salah baru secara konsep saja peluncurannya tapi belum operasionalnya kita belum mendengar lagi dan berkali-kali kita memberikan usulan terhadap penyelenggaraannya adalah agar tidak tumpang tindih dengan pusat resolusi yang sudah dibangun di internal masing-masing platform jadi kami berharap untuk ODR yang digagas oleh pemerintah terutama itu bisa menjadi komplementary jadi tidak overlap tidak menjadi substitusi tapi justru bisa menjadi penguatan ataupun penelengkap apabila tadi masyarakat tidak puas apabila yang solusi yang disediakan oleh platform maka akan masuk ke platform yang digagas oleh pemerintah itu saja dari papanan dari kami mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada keperangan Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih banyak Mas Rofi banyak yang disampaikan oleh Mas Rofi tadi dimulai dari pertumbuhan ekonomi digital yang terus terkembang isu-isu yang muncul dalam terangkasi e-commerce di e-commerce saat ini dan masalah infrastruktur digital yang perlu ditingkatkan untuk penerapan UDR Indonesia berikutnya saya minta pada Bapak Muhammad Fais Aziz dan Ibu Estudiah Afrianti untuk memaparkan pemaparan dari pusat subihukum dan kebijakan Indonesia sekaligus juga memaparkan temuan-temuan selama penelitian dilakukan kepada Bapak Aziz dan Ibu Estud silakan waktunya 15 menit oke baik terima kasih Mas Antoni selamat pagi menjelang siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya salam sehat buat kita semuanya juga pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Prof Bernadette kemudian Pak Ivan Fitrianto Pak Rofi Uda Rojat dan tentu saja Pak Tulus Abadi serta Mas Arkadir Ratara untuk acara Policy Dialog pada hari ini kemudian saya menyampaikan terima kasih juga kepada Prof Bernadette yang telah memberikan satu koreksi dan masukan yang tentu saja dari sisi akademik ini juga hal yang sangat penting bagi kami untuk kemudian kita menyempurnakan laporan ini agar bisa kemudian kita distribusikan kepada rekan-rekam sekalian yang berserta dalam webinar pada hari ini izinkan mungkin pada siang hari ini kami menyampaikan apa yang telah mungkin kami lakukan terkait dengan riset terkait dengan online dispute resolution bersama saya sudah ada Ibu Estu di Harif Yanti jadi kami akan berdua memaharkan materi ini nanti bagian pertama akan disampaikan oleh Ibu Estu yang sebagian lalu mungkin sebagian lagi yang akhir itu akan disampaikan oleh saya sendiri nah tanpa berpanjang waktu saya mungkin persilahkan kepada Ibu Estu untuk memulai terlebih dahulu presentasi silahkan Ibu Estu oke baik selamat siang semuanya terima kasih banyak Bapak Aziz saya ucapkan selamat siang sekali lagi untuk seluruh narasumber yang hadir kepada moderator juga peserta penanggap dari hukum online dan juga juru bahasa isyarat yang masih bergabung di ruang virtual ini untuk mendiskusikan masalah online dispute resolution kaitannya dengan perlindungan terhadap konsumen mungkin bisa slide berikutnya nah tadi seperti disampaikan oleh Bapak Aziz bahwa pembahasan materi dari PSHK akan dibagi menjadi dua saya sendiri akan menyampaikan masalah latar belakang dan juga konsepsi dan perkembangan online dispute resolution atau ODR sementara nanti Bang Aziz akan menyampaikan masalah sebetulnya bagaimana pemetaan pengaturan berkaitan dengan ODR di Indonesia pengalaman dari negara lain dan juga analisis bagi pengembangan ODR boleh slide berikutnya nah yang pertama adalah bagian latar belakang dari kajian ini yang tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Prof Bernadette dan juga dari IDEA hal-hal yang memang tidak bisa dihindarkan dari situasi sekarang kalau tadi Prof Bernadette mengaitkannya dengan revolusi industri 4.0 sementara kajian PSHK langsung masuk kepada situasi perkembangan teknologi dan juga perkembangan transaksi elektronik yang mana Indonesia sendiri mengalami kenaikan 61% dari tahun sebelumnya jadi dari Januari 2020 ke Januari 2021 ada kenaikan sebesar 61% yang mencapai 38,2 miliar dolar dan diperkirakan akan terus naik dan meningkat hingga 150 miliar USD pada 2025 nah situasi kenaikan transaksi elektronik ini sebetulnya tidak hanya terjadi di lingkup nasional karena dalam transaksi elektronik ini juga ternyata ada transaksi yang berkaitan dengan transaksi lintas batas yang tercatat sebanyak 41% transaksi lintas batas e-commerce yang ada di Indonesia itu dari Cina jadi kita ada keterkaitannya dengan Cina terutama transaksi-transaksi yang dilakukan melalui platform atau apa namanya marketplace Alibaba nah selain Cina ternyata juga kita banyak bersimbungan dengan negara Singapura dan Amerika Serikat yang juga menyumbang sebanyak 10% atas transaksi elektronik lintas batas di Indonesia nah secara global pun sebetulnya transaksi digital transaksi elektronik ini juga meningkat dan tercatat mencapai 578,57 miliar ya pada tahun 2019 dan diperkirakan mencapai lebih dari 2000 miliar dolar pada 2026 mungkin ada sedikit perbedaan data dengan yang digunakan oleh idea yang tadi sempat disampaikan oleh Mas Raffi ya bahwa ada potensi kenaikan di tahun 2025 yang kemudian dijadikan acuan oleh idea sementara yang kami jadikan acuan adalah perkiraan di tahun 2026 nah tadi juga sempat disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya bahwa peningkatan transaksi ini terutama kalau di Indonesia konteksnya faktor-faktor utamanya adalah tentu perkembangan teknologi dan juga pandemi COVID-19 yang sudah terjadi satu tahun lebih yang kemudian menjadi salah satu faktor utama peningkatan transaksi yang cukup signifikan dan ini ternyata berbanding lurus dengan peningkatan potensi sengketa yang mungkin terjadi dalam transaksi elektronik ini ada juga situasi peningkatan potensi sengketa ini menimbulkan satu permintaan baru atau adanya demand dari konsumen untuk satu mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien lebih murah lebih cepat dibanding mekanisme penyelesaian sengketa secara tradisional yang selama ini kita kenal dan juga karena ada satu kajian yang memang menyebutkan bahwa 3-5% transaksi itu biasanya berakhir di sengketa dan juga adanya demand makanya kami dari PSHK melihat ada satu isu penting yang memang perlu dikaji berkaitan dengan penyelesaian sengketa secara elektronik itu latar belakang yang pertama kemudian latar belakang yang kedua boleh next slide bantuannya latar belakang yang kedua mungkin tadi sempat disebutkan ya di awal oleh GIZ dan juga disebutkan ulang dari Pak Ivan bahwa Indonesia sebetulnya terlibat aktif di dalam Komite ASEAN untuk Perlindungan Konsumen atau ACCP yang mana ACCP ini punya tugas untuk menjamin perlindungan konsumen terutama dari sisi regulasi perlindungan kerangka hukum dan juga penguatan kapasitas konsumen dan juga bagaimana nanti implementasinya Nah Komite ASEAN untuk Perlindungan Konsumen sudah merumuskan satu rencana strategi atau ASEAN Strategic Plan for Consumer Protection dari 2016 sampai dengan 2025 yang mana salah satu tujuannya adalah adanya peningkatan kepercayaan konsumen terutama di negara-negara anggota ASEAN untuk melakukan transaksi lintas batas dengan didukung oleh regulasi dan juga sarana-prasarana yang dapat melindungi konsumen termasuk juga di dalamnya ada satu komitmen dari negara-negara di ASEAN untuk membentuk satu jaringan ODR atau satu mekanisme penyelesaian sengketa secara online di level ASEAN tapi sebelum kita masuk ke level ASEAN tentu terlebih dulu harus kita kaji bagaimana sebetulnya penyelesaian sengketa secara online atau ODR sistem di level nasional nah dari dua latar belakang ini dua isu ini pertama masalah kenaikan transaksi elektronik dan yang kedua adanya komitmen dari negara untuk kemudian mengembangkan ODR lantas kami merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang kemudian tujuannya bisa mengidentifikasi dan menganalisis kerangka hukum ODR tentunya dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen di Indonesia kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi dan juga menganalisis praktik baik ODR di negara lain dan juga yang ketiga adalah menganalisis potensi perkembangan ODR dari sisi regulasi dan kelembagaan dan yang terakhir kami juga berharap bisa merekomendasikan beberapa usulan kebijakan nah untuk mencapai tujuan-tujuan ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif dimana pengumpulan datanya kami lakukan dengan beberapa cara termasuk juga penelusuran literatur baik itu dalam bentuk cetak maupun non-cetak melalui website maupun jurnal-jurnal kemudian kami melakukan wawancara dengan perwakilan dari Mahkamah Agung atau MA Otoritas Jasa Keuangan OJK dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo selain itu kami juga melanjutkan proses penggalian data melalui diskusi kelompok terbatas atau FGD dengan instansi pemerintah akademisi pelaku usaha dan juga praktisi yang sebagian juga hadir dalam diskusi kita di siang hari ini boleh next slide mungkin tadi sudah sempat dijelaskan oleh Prof. Bernadette dan Prof. Bernadette juga memberikan klarifikasi antara perbedaan Complain Handling dan juga Dispute Resolution ketika kita membicarakan masalah isu konsumen berkaitan dengan internal Complain Handling berarti kita mengaitkannya dengan penanganan pengaduan yang kemudian ditindaklanjuti langsung oleh pelaku usaha yang dimana ada unit khususnya sementara kalau kita mencapkan masalah Dispute Resolution kita mengartikannya sebagai sebuah mekanisme yang lebih kompleks tidak sekedar penanganan pengaduan tetapi sudah masuk kepada mekanisme penyelesaian sengketa atas aduan yang masuk yang berubah menjadi sengketa baik itu antara konsumen dengan pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain yang kemudian difasilitasi oleh pihak ketiga bisa mediator ataupun arbiter walaupun kemudian dalam perkembangannya tadi juga sempat disampaikan dari pemaparan idea bahwa internal komplain handling ini juga kemudian bisa berkembang menjadi suatu online dispute resolution apabila kemudian penyelesaiannya difasilitasi oleh pihak ketiga secara online dan mungkin tadi klarifikasi dari Prof. Bernadette juga akan kami masukkan sebagai tambahan di dalam kajian kami sedikit kilas balik mengenai perkembangan online dispute resolution ini singkat saja sebetulnya sejak tahun 1995 jadi ini bukan merupakan hal baru jadi ODR itu pertama kali muncul ketika inisiasinya dilakukan oleh National Center for Automated Information Research atau Pusat Studi Atas Informasi Otomasi yang kemudian mereka membentuk satu virtual magistrate atau VM yang dianggap bisa membantu menyelesaikan sengketa antara penyedia jasa internet atau internet service provider dengan pengguna atau user itu pertama kali dibuat ketika itu di Amerika tetapi kemudian dalam perkembangannya 4 tahun kemudian usulan ini kemudian dikembangkan di sektor privat yakni oleh eBay yang mana pada saat itu ada Colin Rule dan juga Ethan Ketch yang mengembangkan ODR ini tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa antara penyedia jasa internet dan juga pengguna tapi digunakan untuk menyelesaikan pengaduan secara internal dari konsumen di dalam platform eBay nah yang hingga saat ini kedua orang ini Colin Rule juga masih terus mengembangkan kajian yang kemudian berkaitan dengan ODR dan perlindungan konsumen secara berkala lalu sejak tahun 1999 kemudian berkembang tidak hanya di Amerika tapi juga berkembang di negara-negara lain termasuk juga di Cina di awal tahun 2000-an sampai di tahun 2011 ODR ini kemudian diluaskan penggunaannya termasuk oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa jadi tidak lembaga ODR jadi dia tidak hanya digunakan di sektor privat tapi sejak tahun 2011 kemudian dia digunakan oleh lembaga EDR dan sejak tahun 2015 juga berkembang di sektor peradilan jadi lembaga peradilan di beberapa negara juga menggunakan mekanisme ODR tapi sebagai satu alat bantu untuk menyelesaikan sengketa yang kemudian masuk di sektor peradilan kalau tadi Prof. Bernadé mencoba mengklasifikasikan menjadi dua penyelesaian sengketa litigasi dan non-litigasi nah dari sisi litigasi ini kemudian ODR dimanfaatkan oleh lembaga peradilan yang hingga sekarang masih berkembang dan arahnya memang untuk penggunaan kecerdasan artificial atau artificial intelligence tapi memang ini tidak dalam kapasitas memutuskan sengketa yang terjadi kalau dari literatur yang kami dapatkan bahwa kecerdasan artificial ini kemudian banyak digunakan ketika platform yang ada itu menerima aduan-aduan sehingga platform ini dapat membedakan jenis-jenis aduannya dengan menggunakan kecerdasan artificial dan juga statistiknya dapat digunakan untuk membantu baik itu mediator maupun arbiter untuk memberikan gambaran statistik seperti apa sebetulnya statistik dari kasus yang seperti apa yang nanti bisa kemudian menjadi referensi bagi pemutus penyelesaian sengketa nah kalau dari National Center for Technology Dispute Resolution ada pendataan atas 131 layanan ODR di seluruh dunia yang mana sebagian besar dari layanan ODR ini masih di ini ya masih diisi dari sektor privat dan terdiri dari Amerika Serikat sementara lebih sedikit sebetulnya layanan ODR yang dibentuk dari sektor publik dan ditujukan untuk konsumen secara umum yang dibentuk oleh pemerintah nah 41 diantara 131 layanan ODR ini kemudian juga melayani sengketa lintas batas walaupun dalam perkembangannya kita tidak banyak mendapatkan kajian yang cukup mendalam bagaimana sebetulnya sengketa lintas batas dari ke-41 penyedia layanan ODR ini kemudian bisa kita analisis lebih lanjut next nah ini yang tadi sempat dibahas ya tadi saya mencatat dari Prof Bernadette bahwa tim peneliti sudah membedakan pengertian atau perspektif ODR menjadi dua jadi yang pertama adalah ODR sebagai alat bantu dalam penyelesaian sengketa di dalam ini ya di dalam slide ada terbagi menjadi dua di sebelah kiri adalah ODR sebagai alat bantu dalam penyelesaian sengketa dimana Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa proses penyelesaian sengketa itu dilakukan berdasarkan prosedur beracara di masing-masing lembaga penyelesaian sengketa baik itu mediasi lembaga mediasi atau lembaga arbitrase masing-masing tetapi kemudian dibantu dengan sarana elektronik melalui fitur-fitur yang sifatnya bisa jadi sinkronus atau asinkronus nah yang sifatnya sinkronus berarti proses yang kemudian terjadi itu terjadi secara bersamaan atau secara simultan baik itu berupa image gambar ataupun video yang sebagaimana kita lakukan sekarang secara langsung melalui Zoom Google Meet Microsoft Team atau kolaborasi secara langsung di dalam dokumen melalui Google Docs nah ada juga yang melalui format yang asinkronus atau yang prosesnya tidak terjadi di dalam satu waktu dimana prosesnya itu tidak bisa direspon secara langsung nah ini biasanya alat bantunya adalah email surat elektronik atau bisa chat yang kemudian responnya bisa nanti-nanti gitu sementara untuk yang tabel di sebelah kanan adalah ODR sebagai penyelesaian sengketa itu sendiri nah disini peran ODR tidak hanya sebagai alat bantu dalam penyelesaian sengketa tapi dianggap sebagai mekanisme penyelesaian sengketa itu sendiri baik ini dengan bantuan manusia jadi justru dibalik jadi manusia fungsi adalah membantu ataupun otomasi melalui elektronik melalui mesin yang kemudian ini yang sedang dikembangkan saat ini gitu jadi kalau dilihat dari perbedaannya dan tadi Prof. Bernadette juga menanyakan apakah dalam kajian ini menganggap ODR sebagai alat bantu dalam penyelesaian sengketa atau ODR sebagai penyelesaian sengketa itu sendiri nah kami dari tim peneliti melihat bahwa dua perspektif ini yang kemudian digunakan tapi tidak cenderung ke salah satu tidak memilih ke dalam salah satu pemahaman atau perspektif yang ada nah dari kedua perspektif ini kemudian muncul satu pengelompokan atau satu klasifikasi di dalam next slide boleh minta tolong yang dari kajian dilakukan oleh Lu dan juga Z di tahun 2017 karena ada dua perspektif yang berbeda antara ODR sebagai alat bantu dan ODR sebagai mekanisme sebetulnya bisa dikategorisasikan lagi bisa dikelompokkan lagi mengenai platform-platform ODR yang pertama adalah profesional ODR dimana platform ODR itu secara khusus dan profesional untuk penyelesaian singketa secara online itu sendiri dan ini biasanya dikembangkan oleh sektor privat beberapa contohnya disebutkan di dalam slide ada BitSettle Fair Claims Internet Ombudsdale dan juga Kleros sementara kelompok platform yang kedua adalah public ODR atau platform ODR yang kemudian dibentuk oleh satu lembaga publik entah itu lembaga peradilan atau lembaga publik lainnya yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan singketa secara online dan ini banyak di beberapa negara contohnya adalah Hangzhou Internet Court China Consumer Protection British Columbia dan Civil Resolution Tribunal British Columbia di Kanada sementara kelompok platform yang ketiga adalah Hub ODR atau platform ODR yang dibentuk atau dikembangkan hanya sebagai penghubung saja antara konsumen dan pelaku usaha termasuk juga lembaga EDR yang akan menyelesaikan sengketa dan kelompok hub ODR ini Bapak Ibu bisa temukan ketika coba mengakses platform ODR milik Uni Eropa atau EU dan yang terakhir adalah EDR ODR mungkin tadi sempat disebutkan oleh Prof. Bernadette bahwa platform ODR ini yang kemudian dibuat dan dikembangkan oleh dan untuk lembaga EDR yang beberapa yang menjadi contoh adalah EDR for all dan juga Indispute Jams Online Mediation nah itu mungkin sedikit gambaran di awal bagaimana sebetulnya tajian kami ini berangkat dan perkembangan kami juga mengikuti beberapa perkembangan internasional yang di dalam tahapan berikutnya akan dijelaskan oleh Bapak Aziz Baik terima kasih Mbak Estu saya akan melanjutkan berkaitan pertama mengenai kematan pengaturan yang saya pikir sudah dijelaskan mungkin oleh Bapak Ibu Narasumber sebelumnya bahwa memang kalau bicara soal ODR kita sesungguhnya sudah ada rangka regulasi berkat hal itu terutama terdapat dalam pasal 72 TT nomor 80 tahun 2019 tentang apa namanya perdagangan melalui sistem elektronik dan tentu saja ketika kita membaca pasal 72 itu kita juga mesti membaca regulasi yang lain yang kalau kita perhatikan secara lebih dalam ternyata sudah cukup banyak yang mengarah mendukung ke arah sana meskipun tentu saja ada yang perlu dielaborasi lebih lanjut dan perlu kemudian kita lihat apakah sarana regulasi yang sudah ada bisa mencukupi atau memang perlu diimprovisasi lebih lanjut nah dalam kaitan dengan ODR pada saat mungkin barangkali awal melawan kajian ini kami berpikir bahwa ODR adalah dalam konteks dilaksanakan LDR namun memang sebagaimana yang disampaikan oleh S2 sebelumnya bahwa ODR ini ternyata jangkauannya cukup luas dia juga masuk ke ranah lembaga peradilan dan lembaga publik lainnya kita ketahui sendiri sudah ada di negara lain dan kalau melihat kepada undang-undang kekuasaan kehakiman bahwa ada bab khusus mengani alternatif penyelesaian sengketa dimana dalam bab khusus tersebut itu kemudian diatur melalui undang-undang yang kita ketahui sendiri itu sudah ada undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang dalam salah satu penjelasan pasal tersebut kalau tidak salah di pasal 34 adb dikatakan bahwa bahkan para pihak boleh memilih dan menggunakan peraturan dan acara lain yang sudah dibuat oleh lembaga EDR nah ini cukup menarik ketika kemudian boleh menggunakan peraturan yang dibuat dalam lembaga EDR dimana mungkin perspektif bahwa EDR sama dengan ODR bisa kemudian terimplementasi apalagi kalau kita melihat kepada 131 ODR yang terlisted di NCTR tadi kami sempat kemudian mengecek one by one seluruh ODR platform tadi dan apa namanya sebagian besar adalah dari private sector dalam hal ini adalah startup dalam konteks ini mungkin nanti peran-peran yang mungkin akan muncul duluan adalah dari para legal tech companies yang kemudian akan apa namanya menyediakan juga apa namanya mediator sendiri yang mempunyai sertifikasi dan arbiter sendiri yang mempunyai sertifikasi dan mungkin mengembangkan apa namanya mekanisme teknologi yang jauh lebih advance ketimbang yang saat ini ada oke next slide nah bicara soal peluang kalau tadi bicara soal regulasi juga ya secara pemetahan secara keseluruhan ya bahwa dibalik regulasi yang sudah ada dan praktik yang ada selalu ada namanya peluang dan tantangan ya kalau bicara peluang kita sudah mempunyai regulasi yang mendukung ya kemudian ada perkembangan implementasi dari ODR di dalam negeri ya kita juga terima kasih kepada kemudian pendagangan yang sudah mempunyai menginisiasi sebuah sistem yang apa namanya mengakomodasi ODR lalu kemudian juga di ranah sektor jasa keuangan juga sudah ada ya kalau kita melihat ada kontak 157 dan kemudian perkembangan konektivitas dan transaksi kita sebagaimana kita ketahui bersama mungkin pada saat slide sebelumnya bahwa transaksi di e-commerce di Indonesia itu meningkat tajam atau ada big jump dari 2020 hingga 2021 tentu saja ada potensi sengketa yang akan muncul di situ seperti yang mungkin disampaikan oleh Mas Rofi tadi bahwa ketika harbonas muncul maka jumlah transaksi juga meningkat dan potensi sengketa juga akan meningkat juga nah namun demikian ya tantangan juga ada terkait dengan penerapan ODR pertama memang belum ada kerangka khusus ya dan untuk ODR sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada kemewahan bagi konsumen untuk kemudian dia menggunakan jalur yang mana yang bisa menyelesaikan sengketa bagi mereka ya baik melalui pengadilan langsung baik melalui BPSK baik mungkin melalui komplain handling terlebih dahulu ke perusahaan e-commerce atau baik mungkin melakukan sarana-sarana yang lainnya tapi bagaimanapun ketika bicara kemewahan ini tentu saja pun punya sebuah kekurangan bahwa potensi-potensi untuk barangkali forum shopping akan ada di situ dan kemudian juga bagaimana merelasikan atau kemudian melihat apa namanya harmonisasi data antar lembaga yang bersahutan tantangan kedua adalah bicara soal eksekusi hasil bagaimanapun ketika kita punya sengketa atau dispute atau komplain ketika uang kita hilang sebetulnya saya mungkin mengutip satu pendapat dari Hakim Agama Amerika Serikat yang menyatakan bahwa sebetulnya orang yang sengketa itu dia adalah orang seperti pesakitan dia butuh apa namanya penyelesaian sengketa yang cepat murah dan efisien mereka tidak butuh advokat mereka tidak butuh hakim mereka tidak butuh ruang sidang panel yang sangat mewah yang mereka butuhkan adalah ketika kemudian ada satu komplain uang mereka adalah kembali nah hanya saja mungkin melihat kepada konteks apa namanya prosedura acara di pengadilan kita dan kemudian juga ada satu penelitian dari lembaga advokasi Indonesia Peradilan itu tahun 2019 dia mengatakan bahwa eksekusi pendata kita adalah yang bisa dikatakan sangat kurang sekali apalagi kalau misalnya bicara soal oke putus tapi kemudian apakah bisa di eksekusi itu kemudian arah dan pola ODR yang belum jelas ketika mungkin muncul atau empat kelompok platform tadi yang disebutannya S2 sebetulnya juga di dalam global ini pada saat saya dan S2 kebetulan juga dapat kesempatan dari karena kan di Kemendak untuk hadir dalam APEC apa namanya APEC forum soal ODR akhir April lalu Colin Ruh sempat menyatakan sebagai seorang yang mungkin sukses di bidang ODR bahwa memang belum ada pola yang jelas apakah itu dia sebetulnya masuknya ke EDR ODR atau public ODR atau mungkin private ODR atau mungkin dia hanya hak platform saja sehingga karena setiap negara mempunyai cara dan teknik yang berbeda seperti itu dan tentu saja ini juga menjadi challenge bagi kita melihat keragaman dan keragaman untuk menyelesaikan sakitnya konsumen di ranah Indonesia apakah kita akan mengintegrasikan hal tersebut ataukah kita kemudian secara perlahan kita jalan untuk kemudian akhirnya berbarengan lalu mungkin hal yang sering kali kita muncul dan merhatikan soal yang barangkali ego sektoral ini yang berkaitan dengan konteks barangkali satu ada di instansi tentu ada satu instansi yang lain kemewahan tadi tentu saja mempunyai satu dampak terhadap hal ini dan kemudian juga tidak lupa soal infrastruktur bagaimanapun karena bagaimanapun nanti ada soal trust juga di situ apakah emang infrastrukturnya dia handal dan kemudian aman awareness ini juga hal yang tentu saja perlu kita bangun bersama karena bagaimanapun kalau saya pernah membaca satu indeks access to justice di Indonesia awareness soal teknologi juga masih sangat rendah dan untuk access to justice sangat rendah apalagi soal bicara digital kemudian perlu ada dukungan regulasi lainnya seperti mungkin RUPDP karena bagaimanapun akan ada database kita yang akan masuk ke situ dan bicara soal lintas batas perlu ada sokongan dari undang-undang hukum pendatian nasional yang setahu saya saat ini sudah masuk dalam prolegnas dan tapi belum masuk prioritas yang mudah-mudahan dalam periode 2019 sampai dengan 2024 RU ini bisa disahkan bersamaan dengan RUPDP yang lain tentu saja dengan RU Revisif dan Konsumen dan yang paling utama adalah integrasi dengan negara lainnya ini yang barangkali menjadi PR kita bersama ketika bicara integrasi karena kalau bicara soal pandangan hukum dan berkaitan dengan teknologi maka aspek hukum dan teknologi tidak bisa kita pisahkan sama sekali ini yang pernah mungkin menjadi pengalaman kami pada saat membantu menyusun regulasi ketika regulasi muncul sistem belum siap atau ketika menyusun sistem ternyata regulasinya belum ada dan ini mesti beriring sejalan dan ditambah lagi mesti kemudian kompatibel dengan negara negara sebelah kompatibel di sini mungkin barangkali kita melihat apakah memang sekiranya yang diatur di negara sebelah itu apa namanya sama dengan kita ataukah berbeda karena memang saya sempat kemudian tergerak ketika membaca satu artikel yang menyatakan bahwa untuk khusus data pribadi bahwa kerjasama regional itu penting bahkan kompatibilitas antarregulasi juga penting karena jangan sampai ketika negara ini mengatakan bahwa ini bukan renah belan data pribadi dan negara ini mengatakan ini masuk renah pribadi ketika di eksekusi itu tidak bisa sama sekali padahal ini penting nah ini mungkin juga akan bisa diimplementasikan dalam konteks ODR next slide mungkin nah ini pengalaman negara lain dari sisi regulasi dan juga implementasi mereka sebagaimana kita tahu ini bahwa di Eropa mereka menggunakan model hub platform jadi ODR platform ini hanya sebagai hub yang akan mengontak pelaku usaha untuk menyatakan sekretah dalam 90 hari dan dia menunjuk satu lembaga yang akan menyatakan sekretah seperti marketplace juridisinya ada seluruh Uni Eropa dia non-litigasi dan satu lagi dia mempunyai layanan multibahasa nah ini pada saat kami diskusi dengan waktu itu dengan dalam sebuah APEC forum dengan ODR forum ternyata ini menjadi satu faktor utama terkait dengan multibahasa utama dari India nah alhamdulillah mungkin dalam konteks kita kita punya bahasa kesatuan bahasa Indonesia tapi kita kemudian akan juga menghadapi satu isu ketika ini berlanjut kepada ranah regional kemudian di UK UK menggunakan sebetulnya awalnya menggunakan media directives soal EU platform tapi pasca brexit ada satu inisiasi yang kemudian dibuat untuk sangketa under 25 ribu ponseling di Cina sebetulnya sudah ada pengembangan sejak tahun 2000an bahkan sudah kemudian akhirnya menggunakan empat kategori platform yang tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa dia punya profesional juga sudah ada kemudian yang oleh pengadilan sendiri kemudian dibentuk oleh barangkali kerjasama antara peradilan dan instansi lain dan ODR yang dibentuk oleh e-commerce itu sendiri nah Brazil ini yang cukup sebetulnya memperoleh perhatian karena mempunyai situasi yang sebetulnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia soal access to justice mereka termasuk negara yang sebetulnya apa namanya punya obstacle dalam konteks jangka waktu penyelesaian sengketa di ranah peradilan termasuk mahalnya access dan sebagainya dan akhirnya ketika mereka mengembangkan satu platform yang bernama konsumidor yaitu ternyata jumlah yang masuk adalah cukup banyak namun mereka juga punya satu tantangan yaitu kesulitan dalam memenuhi soal backlog karena bagaimanapun ketika satu platform itu dikembangkan potensi untuk kemudian peningkatan sengketa adalah sangat besar nah ketika sengketa sangat besar tentu saja dibutuhkan sebuah kompetensi dan barangkali dari para mediator dan juga para fasilitatornya dalam menyelesaikan sengketa secara cepat dan tentu saja akan berpengaruh terhadap workload dari yang bersangkutan dan soal apa namanya kecepatan dan kualitas dari yang bersangkutan itulah 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 kenapa mungkin pada waktu satu dekat yang lalu Colin Ruhl pernah mengatakan bahwa pengalaman dia di ebay dia bisa dia sempat kemudian menampung lebih dari 60 juta sengketa di ebay bisa dibayangkan 60 juta sengketa dibagi 365 hari itu berapa sengketa masuk perharinya pertanyaan berikutnya apakah manusia sanggup untuk kemudian menyelesaikan sengketa tersebut itulah kenapa dia dorong adanya otomasi tadi otomasi terhadap apa namanya proses dan juga mengambil keputusan sengketa di Indonesia dalam konteks apa namanya peradilan ini ada peningkatan signifikan yang mungkin saya tidak sebut dalam sini tapi apa namanya saya perlu sebutkan juga bahwa ada peningkatan lebih dari 20% ketika layanan e-court dibuka dan kemudian diimplementasikan nah pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian bisa diselesaikan dalam menjangkau itu cepat dan kemudian sesuai dengan ekspektasi atau bagaimana nah ini barangkali yang bicara soal akses to justice kita tidak hanya bicara soal akses terhadap masuk ke pengadilan saja tapi juga sampai dengan eksekusi sampai dengan barangkali proses dari hulu ke hilir seperti itu nah terakhir untuk Australia itu sudah ada dan ini yang kemudian dia sudah mulai menggunakan AI yang satunya di family court dan juga ODR private yang apa namanya soal family dan dia menggunakan AI dalam konteks penentuan jadwal hak asuh bagi ayah dan ibu untuk anaknya serta apa namanya untuk pembagian harta gunung gini nah ini yang cukup menarik yang mungkin barangkali bisa saja di satu apa namanya lesson learn ya bagaimana kalau dalam konteks bicara soal B2C dan sebagainya next nah ini analisis dari kita kalau kita bawa dari sisi perspektif sendiri memang ODR kita lihat sudah bisa dianggap tidak hanya sebagai alat lengkap saja enabling teknologi memungkinkan dibentuknya satu sistem yang prosedur berbeda regulasi kita juga mengarahkan demikian kemudian juga akses terhadap keadilan bahwa sejak satu dekade atau dua dekade yang lalu para ahli juga kemudian sudah memprediksi bahwa ODR dapat meningkatkan akses terhadap keadilan ya akses terhadap keadilan keadilan di sini bukan bicara soal formal justice tapi juga masuk ke konteks informal justice nah sejauh ini memang kalau saya membaca satu laporan indeks access of justice di Indonesia yang pernah diterbitkan oleh IDLO ya itu kita masih bisa dikatakan dalam tingkatan rata-rata skor kita masih 69,6 mungkin ketika barangkali ini apa namanya dikembangkan akses tadi mungkin akan semakin meningkat kemudian isu yang kemudian kita perlu perhatikan lagi adalah bicara soal trust ya tadi sampai dengan Pak Ivan sebelumnya dan juga Pak Tulus karena kita melihat ini kira-kira ODR platformnya ecek-ecek atau enggak apakah dia bisa dipercaya atau tidak sama sekali karena kita sempat ngecek beberapa dari salah 31 ODR platformnya yang terlisted di NCD TR tadi ada juga kemudian keluhan yang sampaikan oleh si pengguna bahwa ODR ini rupanya enggak perform nah ini satu tanda bahwa soal trust juga menjadi satu concern kemudian privacy karena bicara soal data di situ apalagi kemudian kalau misalnya ternyata bisa ada arah interkoneksi kemudian hukum yang digunakan lexitusnya karena juga harus melihat kepada soal kontraknya dari saat dia bertransaksi dan sebagainya dan kemudian juga soal pemilihan forum apakah kemudian dimension dalam apa namanya dalam kontrak tersebut atau tidak dan soal kepatuan pemilihan ini berkaitan dengan kontrak eksekusi nah kemudian juga soal relasi bicara relasi kan tadi kita sudah melihat bahwa ternyata relasinya juga amat dekat kalau selama ini mungkin ODR sebagai pelengkap dan hanya untuk EDIA ternyata ODR juga adalah bagian yang mungkin masuk ke dalam ranah lembaga publik dan peradilan dan tentu saja ketika mungkin melihat pada situasi kita yang sangat desentralize dalam kata kutip ini barangkali membangun sebuah interkoneksi yang dengan mereka akan sangat bagus untuk melihat jangan sampai nanti ketika misalnya yang si orang ini sudah selesai di sini lalu kemudian dia masih menyediakan tempat lain next slide nah ini usulan menguatkan secara umum dari kami bahwa kita belum improvisasi infrastruktur yang paling utama menyiapkan regulasi untuk mendukung hal tersebut untuk melengkapi hal tersebut mengembangkan kapasitas bagi ODR provider karena ODR provider juga tidak hanya publik tapi juga swasta lalu pelaku usaha dan juga konsumen dan awareness kita bangun untuk sosialasi secara terus menerus bagi platform ODR berikutnya nah opsi mungkin yang barangkali kita usulkan mungkin next slide barangkali sepahas mulia jadi ada usulan pengembangan yang melihat kepada situasi kita bahwa mengintegrasikan menjadi satu secara integral mungkin menantang dan mungkin sangat sulit nah usulan dari kami kita coba untuk mengembangkan kepada masing-masing lembaga ODR untuk mengembangkan aturan internal sendiri yang mungkin mempunyai apa namanya mekanisme tersendiri dan ODR di sini mungkin hanya sebagai alat dukung prosedural ini yang mungkin bisa dilakukan langsung oleh perakuan lembaga atau kebijakan lembaga yang masing-masing kemudian pembuatan pengembangan national audio network ada platform yang kemudian menghubungkan para network-network ini semuanya yang kemudian akhirnya juga mengusung juga daftar-daftar nama mediator atau arbiter yang kemudian bisa kemudian ditunjuk untuk menyaksikan menjadi fasilitator kemenangan sengketa melalui misalnya revisi dalam pelan konsumen dan mengembangkan lebih lanjut ODR di sini ODR menjadi alat dukung yang sifatnya material dalam konteks ini teknologi dalam nama sudah masuk kerana untuk bekerja seiring jalan dengan manusia agar kemudian bisa membantu misalnya sengketa yang mungkin akan semakin banyak ketika akses dibuka melalui elektronik dan tentu saja ada arah perubahan terhadap sejumlah regulasi termasuk kekuasaan kehakiman ya undang-undang hakum acara perdata bagaimanapun kemudian HPI arbitrase dan juga peraturan di tingkat lembaga ini bicara soal jangka panjang ke depan seperti apa kita tidak tahu berapa lama tapi kalau memang sekiranya akhirnya ada satu political will negara untuk bisa cepat saya pikir itu hal yang sangat bisa disyukuri berikutnya nah ini opsi juga selain mungkin barangkali tadi bicara soal tahapannya bahwa ada peluang dan tantangan apakah kemudian ini kita buat terpusat di peradilan apakah debil untuk platform hub ODR dan tentu saja mekanisme instrumen kebijakan dan karakter waktu yang akan kita penuhi bicara peluang sentralisasi tentu saja sangat bagus untuk juga kemudian bisa ada data yang tersentralis dan antiforum shopping serta fasil seanggaran negara yang membangun membangun ODR tapi tentu saja penyatuan tidak gampang kemudian platform hub ODR dia hanya sebagai platform hub yang menjadi pengumpan saja tapi tentu saja kekurangannya adalah sebetulnya siapa yang akan menjadi muncul menjadi sektornya apalagi kemudian bahwa ODR tidak hanya di luar pengadilan tapi juga di ranah pengadilan apakah mungkin nanti masuk ke ranahnya Kemendak atau mungkin masuk ke ranahnya Mahkamah Agung ketika bicara platform hub platform hub ODR next portal khusus ODR konsumen ini paling-paling paling mudah satu pintu dengan fasilian negara namun tentu saja potensi jadi sengketa tantangan soal kepatuhan apakah kemudian bisa dipatuh oleh perusaha atau tidak dan terakhir soal desentralisasi yang sebetulnya sudah ada dan barangkali dikembangkan oleh masing-masing lembaga idea tapi kekurangan dari situasi tadi soal potensi forum shopping nah ini mungkin barangkali perlu dimension dalam peraturan di kita bahwa ketika dia sudah diselesaikan disini dia tidak dapat kemudian pindah ke tempat lain ini adalah elemen kebijakan yang tentu saja perlu ada apapun bentuk instrumen hukumnya soal definisi siapa kepentingannya kemudian objek sengketa yang akan diselesaikan seperti apakah mempunyai threshold apakah rananya B2C apakah rananya B2B juga atau bagaimana lalu tentang kelola data ini penting untuk kemudian menghindari kebocoran data pribadi dan tentu saja juga karena ada semacam AI AI juga disitu ada sistem yang dikembang disitu kalau kemudian para ahli ODR mengatakan selain pihak ketiga ada semacam kode etik bagi pihak keempat pihak keempat operator yang mengetahui seluruh sistem teknologi dan juga soal database yang mereka kelola lalu pengatur soal antiforum shopping kemudian mekanisme dari pesudur ODR kerasian melindungan data konektivitas dengan peradilan lalu sistem yang aman dan tentu saja integrasi dengan relain literasi dan modern subversi barangkali itu Bapak-Ibu sekalian yang mau saya sampaikan mohon maaf jika agak panjang demikian dari kami akhir terima kasih banyak Bapak Aziz dan Ibu berikutnya kami mohon tanggapan dari Bapak Arkadir Ratara beliau ini merupakan CEO dari hukum online.com Bapak Arkadir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu sekalian Selamat hormat saya kepada seluruh pembicara Buk Prof Bernadette Pak Muhammad Faiz yang sudah mengundang di acara hari ini kemudian ada Pak Ivan dari Dijen PKTN kemudian ada Pak Tul Sabadi dari LKI dan Pak Dima Laga dari media dan perwakilannya mungkin permintaan dari Panitia di kesempatan hari ini adalah saya sebagai penanggap mungkin saya akan coba tanggapi secara umum dulu jadi Bapak Ibu yang sekalian dari informasi perkembangan yang tadi sudah disampaikan bisa dilihat bahwa memang kebutuhan akan ODR itu adalah sesuatu yang sudah tidak terbantahkan lagi orang semakin mudah bertransaksi semakin convenience dengan convenience dan online skalanya pun akan meningkat sangat-sangat tajam dan semua underlying dari proses tersebut tadi disebutkan ada sekitar 3-5% berakhir dengan sengketa itu juga harus dipikirkan bagaimana itu bisa scale up dan mengikuti trend yang sudah ada nah Bapak Ibu sekalian pada dasarnya dari informasi kalau dari hukum online yang kami terima yang terakhir saat ini pemerintah Indonesia cukup baik dalam melihat trend tersebut saat ini informasi yang kami terima mereka sedang membuat sebuah perpres peta jalan Indonesia digital itu yang dibikin cukup panjang jangka waktu sekitar 4 tahun dari 2021 sampai 2024 ini pada dasarnya mencakup beberapa rencana-rencana strategis atau sektor strategis pemerintah ada di situ infrastruktur digital ada pemerintahan digital ada ekonomi digital dan masyarakat digital jadi ekonomi digital yang mungkin nanti proses sangkiata dan lain sebagainya juga sebenarnya wajib sekali untuk masuk dalam pembahasan ini dan mungkin tadi di beberapa pemamparan contoh dari Pak Fais gitu ya salah satu yang mungkin menjadi aktor kunci dalam penerapan ODR ini dengan nanti adanya perpres peta jalan Indonesia digital itu salah satunya adalah Kominfo dan perlu di ajak diskusi dalam waktu dekat menurut saya karena dari informasi yang kita dapat bahwa Menkominfo akan ditunjuk sebagai koordinator dari transformasi digital nasional nah arah menuju situ sebenarnya sudah mulai terlihat jadi ada beberapa peraturan-peraturan tadi Pak Fais juga sebutkan ada peraturan pemerintahan berbasis sistem elektronik dan lain sebagainya itu sudah ada beberapa peraturan contoh kemarin ada surat edaran dari Kominfo yang memang mengarahkan bahwa semua pengembangan aplikasi semua pengadaan infrastruktur itu harus clearance dari Kominfo clearance ini dalam tahap budgeting jadi bahkan dari informasi kita terima apabila di kementerian keuangan itu ada proposal dari pengajuan anggaran tidak ada clearance dari Kominfo itu bisa dicoret atau diadakan nah jadi semangatnya adalah saat ini pemerintah mereka ingin membuat tata kola pengembangan aplikasi teknik informatika itu jauh lebih terstruktur jadi nanti bakal ada aturan tentang arsitektur nasional kemudian diturunkan sampai ke arsitektur daerah dan lain sebagainya nah salah satu tadi kebijakan clearance tersebut adalah pemerintah nanti akan saat ini ada istilah namanya aplikasi umum yaitu aplikasi-aplikasi yang memang menurut mereka itu akan digunakan oleh banyak pihak contoh saat ini di aplikasi umum baru ada dua aplikasi yang termasuk sebagai aplikasi umum yaitu aplikasi lapor layanan aspirasi pengaduan online rakyat itu untuk national complaint handling system dan yang satu lagi ada aplikasi pengarsipan dari Andri Serikandi namanya nah message-nya adalah apabila memang ODR ini yang memang apabila nanti bentuknya ini dari milik pemerintah gitu ya ini harus kita bisa pastikan bahwa ini masuk menjadi sebuah aplikasi umum gitu kan dimana memang masyarakat menggunakan itu kemudian setiap pemerintah daerah tidak mengembangkan aplikasinya sendiri-sendiri contoh di kasus lapor kebetulan di 2012 saya yang lead untuk pengembangan lapor itu menjadi problematik apabila semua institusi pemerintah itu mengembangkan pengaduan masyarakatnya masing-masing karena pada dasarnya sebuah pengaduan masyarakat itu kadang-kadang terkait dengan institusi lain bisa pemerintah daerah lain bisa vertikal dari sektor lain dan lain sebagainya jadi integrasi antar sistem pengaduan itu menjadi sangat-sangat penting gitu nah tadi juga disebutkan dari Pak Ivan dari Kemendak disebutkan bahwa memang integrasi ke pemerintah daerah dalam hal ini konteks pengaduan masyarakat layanan konsumen tadi itu sangat sulit sekali dan memang betul menurut pengalaman saya dalam melakukan integrasi dengan pemerintah daerah itu sangat-sangat sulit dan setelah ada kebijakan penunjukkan bahwa lapor itu adalah aplikasi umum dan tidak boleh ada sistem-sistem lain pengaduan lain yang ada yang baru dan mewajibkan seluruh pengaduan masyarakat itu harus lewat lapor itu mereka punya kekuatan hukum yang cukup kuat untuk men-enforce penerapan network-nya itu sampai ke level daerah jadi menurut saya untuk ODR ini bisa menjadi saya tidak tahu bentuknya seperti apa apakah ini menjadi sesuatu yang mirip seperti lapor dan ini jadi sistem ini aplikasi umum atau sebenarnya ini bisa menjadi sebuah bagian dari follow-up dari lapor dalam pengurusan masyarakat karena menurut pengalaman saya dulu pada saat saya mengurus lapor itu banyak sekali laporan-laporan yang terkait hukum dan kalau itu terkait sengketa hukum terkait ada orang lapor perusahaan private bermasalah atau dia ada pinjaman online juga dan sebagainya actually lapor tidak bisa melakukan apa-apa karena itu pokoknya kalau sudah masalah hukum itu sudah di luar skup nah cuma semua data informasi itu semua sudah terkumpul di satu tempat karena pada dasarnya masyarakat hanya perlu tahu satu portal contoh ada penjelasan di kementerian perdagangan di OJK ada tapi terkadang masyarakat itu tidak mau tahu saya tidak tahu ini masalah punya siapa pokoknya saya ingin lapor saya ingin mengajuin pengaduan apakah itu pengaduan biasa atau pengaduan hukum dan sebagainya jadi mesasnya adalah melakukan integrasinya ini menurut saya menjadi kunci penting kalau mau ODR ini bisa terlaksan dengan baik nah itu mungkin secara umumnya kedua saya juga menangkapi dari Ibu Prof. Bernadette sama tadi sempat di mention juga dengan Ibu saya terkait penggunaan artificial intelligence nah jadi saya sendiri saya sebagai akademisi background saya di bidang IT dan juga praktisi di bidang IT saya setuju bahwa pada dasarnya AI itu meskipun banyak sekali digunakan buzzwords di mana-mana tidak selalu menyelesaikan segala masalah khususnya apakah menentukan misalkan pada saat sebuah ada sengketa menentukan si A yang menang atau B yang menang tidak semua bisa dilakukan oleh mesin atau AI kenapa saya bilang tidak semua ada pasti yang bisa dilakukan itu yang sifatnya common atau common dispute hal-hal yang memang sudah iteratif dan diulang secara terus-menerus kenapa begitu karena pada dasarnya artificial intelligence itu yang sifatnya dia umbrella term untuk kecerdasan buatan salah satu metodonya itu adalah machine learning di mana kita mengajarkan mesin untuk mengerti data melihat pola data sehingga dia bisa mengambil keputusan jadi apabila data-data tersebut sudah terkumpul sudah ada baru kita bisa masukkan unsur AI di situ nah kesimpulannya dari statement saya tersebut AI itu baru bisa diterapkan pada ODR kalau ODR sudah berjalan secara baik jadi online-nya sudah jalan data informasinya sudah di dalam sistem semua interaksinya sudah di dalam sistem baru nanti AI itu bisa diterapkan untuk men-solve masalah-masalah yang sifatnya common jadi pada dasarnya kalau itu dari segi keputusannya tapi kalau kita menggunakan AI untuk mempermudah proses mediasi atau negosiasi atau proses yang terjadi dalam ODR itu sangat-sangat bisa tadi disebutkan ada melakukan klasifikasi bagaimana AI bisa membantu untuk melakukan klasifikasi jadi konsepnya adalah AI ini fokus utamanya menurut saya yang paling penting adalah meng-assist jadi meng-assist bagaimana proses keputusan itu bisa diambil banyak hal sebenarnya dari penerapan ODR itu sendiri bisa dibantu dengan AI cuman kita harus maintain dari segi ekspetasinya apakah hal-hal mana aja yang bisa dilakukan mungkin kalau tanggapan saya sebelum kita masuk ke diskusi seperti itu terima kasih Pak baik terima kasih Pak Arka baik kita sekarang masuk ke sisi diskusi karena ketepatasan waktu ya kira-kira sekitar 20 menit untuk diskusi saat ini sudah ada di sisi chat yang menanyakan dua pertanyaan yang pertama itu ada dari Bapak Muhammad Syed Sutomo beliau menanyakan mengatakan bahwa masalah kursial pabeli atau transaksi adalah jika konsumen berhadapan dengan dokumen perjanjian baku online yang terdapat di klausah baku eksonerasi atau jebakan batman yang dilarang oleh undang-undang perlindungan perlindungan konsumen pasal 18 bagaimana cara konsumen untuk menegurnya sebagai tindakan awal untuk melindungi konsumen secara mendiri maupun komunal pada umumnya agar tidak terjadi konsumen yang menjadi korban secara masif kemudian yang kedua ada dari Maudi Sandra SS saya ingin menanyakan untuk literasi transaksi digital kenapa tidak dibuat sebuah kebijakan yang bisa membuat sistem di sebuah marketplace auto enabled saat pembeli atau penjual sudah mencapai peringkat tertentu misalnya gold atau platinum begitu jadi bisa dipastikan kalau pembeli atau penjual sudah memiliki histori pembelian atau penjualan yang baik dan bisa memiliki tragedi COD yang belakang terjadi kita mau menanggapi dua pertanyaan mau minta para resumber untuk menanggapi dua pertanyaan ini dulu pertama mungkin kembali saya beri kesempatan untuk penadat dulu untuk pertanyaan ini baik ya baik Pak terima kasih baik yang saya akan menanggapi pertanyaan Pak Said Sutomor kalau kasus ini terjadi saat ini nah sekarang undang-undang yang bisa digunakan itu adalah yang pertama adalah undang-undang perlindungan konsumen nah di dalam undang-undang perlindungan konsumen itu ada kewenangan yang diberikan kepada BPSK untuk mengawasi klausula baku nah jadi kalau apa ini diterapkan dalam kasus ini BPSK bisa memanggil pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 18 nah sekarang dari segi konsep saya berpikir bahwa dan ini dituangkan di dalam RUU perlindungan konsumen bahwa ada ke ikutsertaan pemerintah untuk mendesain model model dari perjanjian baku yang akan diberlakukan di masyarakat nah model perjanjian baku ini nanti disepakati oleh pemerintah yang berhubungan dengan produk tertentu jadi misalnya kalau industri ya kementerian perindustrian gitu kalau keuangan barangkali OJK kemudian dengan asosiasi pelaku usaha sebidang dan asosiasi konsumen sebidang dari kesepakatan ketiga pihak ini tentu sudah disaring klosula klosula baku apa yang tidak memberikan keadilan atau merupakan suatu klosula eksonerasi sehingga itu dilarang dengan demikian itu dilakukan suatu pencegahan oleh karena begitu sampai ke atau diberlakukan itu sudah cukup aman itu yang dari segi konsepnya nah jadi sebentar saya belum baca ini nah kemudian secara simultan ini masyarakatnya juga harus dicerdaskan artinya bahwa kalau dia menghadapi suatu perjanjian yang apa perjanjian baku yang klausulanya itu merupakan klausula eksonerasi maka dia bisa mengemukakan itu kepada pelaku usaha sehingga kemungkinan disesuaikan atau tidak melakukan transaksi nah itu apa mungkin secara simultan dari pelaku usahanya dari konsumennya juga peran dari pemerintah demikian mas antoni terima kasih mungkin saya juga meminta tanggapan dari Bapak Ivan untuk dua pertanyaan yang sudah masuk ya terima kasih Pak itu yang disampaikan oleh Bu Bernadette Pak jadi memang kalau yang terkait klausul bakli itu memang konsumen itu memang harus sebelumnya memang harus teliti dulu sebelum membeli itulah makanya kita mendorong supaya konsumen itu apa namanya kita dorong konsumen itu untuk menjadi cerdas dan kritis disitu karena memang betul ada beberapa perdagangan di e-commerce itu yang klausul bakunya bersifat ekstenerasi nah kalau dari kami sendirinya sebenarnya sudah juga sering melakukan pengawasan Pak pengawasan termasuk yang di marketplace di e-commerce itu kita melakukan pengawasan terhadap klausul baku yang yang dipersyaratkan dalam penjualan tersebut dan kita sudah berapa kali melakukan pemanggilan untuk kualifikasi kemudian untuk merubah pasal-pasal atau klausul di perjanjian baku tersebut untuk disesuaikan jadi kita tidak membiarkan mereka untuk menggunakan pasal-pasal tersebut untuk menjadi jebakan baik men yang disampaikan terlebih dari itu kita juga nanti apa namanya kita juga nanti akan mendorong dari marketplace mudah-mudahan ini bisa tercapai nanti kita melakukan kerjasama di marketplace dalam bentuk MOU nanti disitu kita akan melakukan sifatnya melakukan pengawasan dan pembinaan disana nah pengawasan dimaksud kita sama-sama melakukan pengawasan terhadap merchant-merchant yang ada di marketplace kita melakukan pengawasan kita akan melakukan sampling baik terhadap barang maupun perjanjian baku kemudian marketplace juga kita wajibkan juga melakukan pengawasan internal pembinaan juga internal mereka terhadap marketplace-nya untuk menjual barang-barang yang sesuai dengan ketentuan misalnya kalau barang-barang yang SNI mereka wajib SNI mereka harus bisa menunjukkan SPT SNI-nya kalau barang-barang elektronik mereka harus menggunakan bisa bisa membuktikan mereka sudah memiliki manual dan kartu garansinya yang terdaftar seperti itu kemudian barang-barang yang yang belum memiliki label kita juga minta mereka untuk melakukan labeling pengawasan terhadap klausulabaku yang masing-masing perdagang atau merchant persyaratkan di dalam perdagangan kita nanti mudah-mudahan kita akan bisa jalan nanti kerjasamanya tapi dari sisi kami dari pengawasan juga ini akan terus kita lakukan termasuk juga edukasi kepada konsumen untuk lebih cerdas dan lebih memperhatikan klausul-klausul di dalam mereka melakukan transaksi kemudian yang terkait dengan tadi Mbak Ibu Sandra itu memang sepertinya kan sudah kalau di beberapa merchant sudah melakukan hal itu seperti misalnya ada super seller ada yang kemudian juga kita meminta supaya kalau konsumen ingin melakukan transaksi mereka harus memperhatikan hal tersebut misalnya super merchant atau super seller atau mereka harus membaca terlebih dahulu ulasan-ulasan yang biasanya dikirimkan oleh konsumen-konsumen lain yang telah membeli terdahulu jadi mereka bisa menjadikan ulasan-ulasan tersebut sebagai bahan pertimbangan mereka untuk melakukan mengambil keputusan dalam hal membeli berbelanja dalam situs e-commerce tersebut itu Pak terima kasih Pak baik terima kasih Pak Ivan berikutnya kami juga ingin minta tanggapan dari Pak Profi soal dua pertanyaan belum ada ya oke kalau gitu kita kita juga meminta tanggapan dulu dari Bapak Tulus Abadi soal dua pertanyaan yang sama yang sudah dijawab yang juga sudah ditanggapi oleh dua narasumber sebelumnya halo Pak oke ada gangguan baik baik karena sepertinya Bapak Tulus Abadi juga sedang ada gangguan kita mau minta tanggapan dari Bapak Bapak asis dulu soal dua pertanyaan sudah kita terima ya makasih Antoni ini Pak Profi sudah hadir juga mungkin bisa sekali minta tanggapan ya saya mungkin menanggapi pertanyaan dari Pak Said bagaimana untuk menegur sebagai tindakan memang kita lihat sendiri sebagai konsumen kadang-kadang kita kalau menegur pertanyaan apakah ditanggapi atau enggak kemudian ketika misalnya kita yang pertama ada kanal untuk menegur atau tidak kemudian kalaupun ditegur kemudian apakah akan ditanggapi atau tidak kalau menanggapi jangka waktu untuk penanggapannya berapa lama itu hal yang barangkali menjadi satu isu yang memang selalu ada ada satu platform yang sudah bagus mengenai hal tersebut ada platform yang barangkali juga masih belum optimal menyatakan demikian dalam konteks pasal 18 ini bicara perjanjian baku ini adalah sebuah perjanjian yang sifatnya seringkali konsumen tidak tahu kita sebagai konsumen kadang-kadang mungkin enggan dan malas untuk membaca terms and condition dan juga privacy policy saya yakin mungkin diantara kita semua juga membaca itu ketika lagi ada waktu ketika kemudian kita mengunduh aplikasi ataupun barangkali bertransaksi itu kita tidak diberikan ruang untuk kemudian apa namanya semacam memberikan negosiasi karena memang sudah baku kalaupun ada tentu saja ada sebuah tantangan soal apakah bisa ditindaklanjuti atau tidak nah yang paling utama sesungguhnya adalah pengembangan kapasitas dan awareness bagi pelaku saya itu sendiri karena bagaimanapun konsumen adalah orang yang mempunyai barangkali awareness yang lemah pihak yang lemah pihak yang mungkin barangkali tidak tahu bagaimana proses di dalamnya ketika dia membeli barang barang tersebut produk itu dibuat atau produk itu ditransaksikan dan tentu saja awareness yang secara terus menurus kepada apa namanya kepada pelaku usaha terus lakukan dan bagi konsumen juga tertentu tentu saja perlu ada literasi demikian namun demikian titik fokusnya bukan kepada konsumen namun kepada pelaku usaha dan bicara soal barangkali peneguran dan sebagainya tentu memang idealnya perlu ada semua kanal demikian dan kemudian juga perlu sebuah ada respon yang juga cukup cepat dan cukup apa namanya efisien ketika ada peneguran demikian sehingga nanti juga bisa dikoreksi apa namanya bahwa klausul obaku itu mungkin barangkali memang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku satu hal mungkin yang seringkali kita luput dan saya kemudian sering banget ketika kemudian saya share dengan teman-teman dan juga dengan mahasiswa saya adalah banyak mungkin yang seringkali kita nggak tahu sebetulnya kita bicara soal hukum ataupun forum forum sengketa itu nyata nggak selalu di Indonesia tapi ada di negara lain nah yang tentu saja ini kan juga terkadang mereka kaget yang mereka baru baca baru ngeh gitu ya nah ini juga tentu saja karena akan ada situasi di mana apa namanya itu menjadi baku dalam sebuah perjanjian ya tentu saja kondisi yang ada itu juga bagaimana caranya nanti apa namanya pelaku usaha juga kemudian jangan sampai akhirnya mengarah ke sana karena udah pasti persepsi konsumen juga akan kemudian akhirnya aduh mahal nih berat nih menggunakan hukum negara sebelah dan sebagainya ini yang barangkali perlu dimitigasi lebih awal gitu ya kalaupun misalnya mau menggunakan sana tapi akhirnya menggunakan mekanisme yang tadi apa namanya pra-pembelian tadi sebelum sekretar tadi seperti itu itu mungkin singkat dari saya Pak Atun terima kasih Bapak Aziz tanggapan juga kami harapkan dari Bapak Rofi apapak Rofi terhubung kembali ya maaf tadi sempat putus ya terima kasih Pak kalau saya mungkin singkat saja jawaban yang pertama mungkin apa namanya kita kalau kita sih tentu mendorong adanya apa namanya kepercayaan dari konsumen jadi kalau misalnya ada isu terkait dengan misalnya tadi aturan yang mungkin ya tadi sempat disebut jembatan Batman gitu ya bahwa yang sebetulnya ingin melarikan tanggung jawab gitu ya yang sebetulnya melekat dari platform saya kira itu sih bisa diadukan ya jadi kalau dari misalnya membayar membayar ganti rugi ataupun membayar apa ya istilahnya mungkin mengembalikan dana ya refund segala macam itu saya kira sudah jadi tanggung jawab ya jadi kalau ada hal-hal yang kemudian ternyata pelaku usaha dalam hal ini merchant atau platform yang ternyata baik yang nanti mungkin retail ataupun marketplace ya yang seperti itu saya kira itu sudah ini ya tidak sejalan dengan semangat digitalisasi yang kita usung gitu ya jadi menurut saya sih tentu praktik seperti itu bisa diadukan saja gitu ya baik melalui pengawas otoritas perdagangan barang dan jasa disini ada ada juga hadir juga mungkin juga bisa ke pengawas yang lain ya ataupun misalnya bisa berkoordinasi juga dengan asosiasi tapi kami kan tidak memiliki fungsi atau otoritas pengawasan karena kami hanya apa namanya wadah komunikasi jadi kita mungkin bisa memfasilitasi nanti dengan apa namanya platform terkait apabila itu mungkin adalah member idea karena sekali lagi tidak semua pelaku e-commerce adalah member idea kemudian yang kedua yang kedua saya agak kurang paham sebetulnya arahnya kemana gitu ya kalau terkait dengan biasanya untuk level gold dan platinum itu kalau di konsumen hanya merujuk pada apa namanya insentif ya jadi insentif misalnya katakanlah gratis ongkir ataupun apa namanya beberapa layanan itu adalah ditentukan dari seberapa misalnya aktif ataupun loyal kita terhadap suatu brand ya ataupun platform gitu ya jadi itu yang kemudian nanti bisa di apa dilekatkan dengan label gold atau platinum tersebut kalau penjual memang beda lagi kalau penjual misalnya itu tidak melalui level gold atau platinum tapi biasanya ada apa namanya ada degree ataupun leveling yang berbeda seperti seperti misalnya penjual biasa merchant biasa kemudian naik misalnya menjadi star seller atau menjadi apa namanya power merchant official store dan sebagainya itu memang lebih kepada bagaimana apa namanya selain insentif bagaimana juga nanti ada kewajiban misalnya kayak YC yang apa namanya dilengkapi jadi ada know your customer dimana banyak data yang kemudian disetor ke apa namanya ke platform gitu ya saya kira tidak ada apa ya tidak ada kemudian menjadi threshold apabila misalnya apabila misalnya jadi pembeli gold ataupun platinum maka kemudian apa namanya apa dijadikan A dijadikan dasar untuk bisa membeli barang A dan B gitu ya karena bagaimanapun kan kalau namanya bisnis atau komersial adalah sebanyak mungkin orang bisa beli jadi sebetulnya tidak ada batasan apalagi untuk pembeli untuk misalnya mengakses barang jadi dibebaskan yang dibatasi adalah insentif ataupun bonus ataupun promo yang mungkin bisa di apa namanya di di lokalisir terhadap level customer tertentu jadi mungkin kalau bisa dijelaskan mungkin apa namanya leveling up ini memang saya kira kualitas pembeli tidak bisa dibatasi ya tentu semua pembeli boleh membeli barang yang ada di e-commerce beberapa service atau feature mungkin punya KYC-nya tersendiri kalau apa namanya kalau merchant atau seller biasanya memang melalui apa namanya tadi ada batasan masing-masing ya misalnya kalau memang dia naik level kemudian dia eligible tapi juga mungkin nanti ada arrangement tersendiri ada yang potongan ada yang kenafi segala macam jadi apa namanya intinya adalah ada another arrangement terhadap masing-masing level untuk seller karena itu kan sifatnya B2B kerjasama mungkin mungkin itu mas atau apa namanya arahnya seperti apa pertanyaan yang kedua mungkin saya kalau boleh dijelaskan lagi tapi kira-kira itu yang saya bisa kasih jawab mas baik terima kasih Bapak Rofi apakah Bapak Tulus sudah gabung kembali ya kami juga ingin minta tanggapan dari Bapak Tulus soal dua pertanyaan yang sudah kita terima ya bagaimana mas Anthony dari jawaban penutup dari kita soalnya pertanyaannya yang mana ya jadi ada dua pertanyaan yang sudah ditampilkan di layar mas iya kalau kalau klausul babaku ini kan sebenarnya memang dilarang dalam undang-undang konsumen bahkan merupakan bentuk kriminal nah yang sering saya usulkan kalau konteksnya jasa itu sebenarnya OJK ya misalnya finansial terbisis perbankan itu sangat rawan sehingga OJK bisa membuat kontrak baku yang dibakukan ya misalnya untuk perbankan untuk asuransi yang sekarang sedang marak saya pernah diskusi dengan Prof Remisah Deni yang alih perbankan di OJK waktu itu beliau mengusulkan agar OJK itu membakukan kontrak baku jadi masing-masing industri finansial tidak membuat kontrak baku sendiri-sendiri karena pada prinsipnya kan sama nah oleh karena itu dibuat harus dibuatkan oleh OJK yang general baru kemudian nanti pasal-pasal yang mungkin masing-masing penyedia jasa berbeda nah ini saya kira mestinya memang OJK harus melakukan review terhadap kontrak-kontrak baku di industri finansial khususnya ataupun kalau sektor yang lain juga harus dibuatkan hal yang sama nah kemudian kalau kalau yang COD tadi menurut saya tadi yang sudah saya katakan COD ini kan sebenarnya masa transisi ya untuk menjembatani orang yang mungkin sebagian belum percaya terhadap barangnya akan diterima atau barangnya akan sampai sehingga dibuat COD tapi dalam banyak kasus saya kira sudah waktunya dievaluasi mungkin di Kemendak Pak Ivan ataupun DPP itu bahwa COD mestinya konsisten bahwa berbelanja dengan cara digital pembayarannya juga secara digital sehingga tidak menimbulkan satu sengketa baru karena tadi konsumen kita faktanya belum cukup aspek produk knowledge terkait proses bisnis di dalam COD itu belum mengerti bahwa petugas kurir atau petugas pengantar tugasnya hanya mengantarkan saja tidak bisa dia disuruh mengembalikan barangnya ke pelaku usaha karena kontraknya sudah selesai sebagai pengangkut dia telah mengangkut barang itu sampai ke rumah konsumen kontraknya selesai tidak ada kewajiban untuk mengantarkan kembali kalau konsumen mau mengantarkan kembali harus order lain dan mungkin bukan kepada tukang pengantar yang ada itu saya kira itu mas Antoni terima kasih baik terima kasih baik ini karena ketepat kematasan waktu Antoni ada tambahan dari mas Rofi oke oh iya silahkan oh iya mohon izin ya tambahkan saja sebetulnya mungkin ingin mendapatkan saja tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tulus kami juga apa namanya sebagai setuju bahwa memang sebagian masyarakat belum aware terkait dengan apa namanya terkait dengan terms and condition dari sisi produk COD jadi syaratan ketentuannya itu memang tidak banyak yang mengetahui banyak yang mengira COD itu kemudian bisa bernegosiasi dengan kurir karena bahasanya kalau COD itu kan dari dulu adalah kita ketemuan janjian sama orang internet kemudian kita beli barangnya kita cek barangnya baru kita kasih uang tapi COD di marketplace itu beda jadi COD di marketplace itu sebetulnya kurir bukan yang memiliki barang hanya sebagai perantara penerima uang jadi tujuannya apa tujuannya adalah untuk mengakses masyarakat orang-orang yang belum memiliki akses terhadap payment system sebenarnya kalau sekarang itu bayar di e-commerce sudah gampang kalau di kota-kota besar sudah lewat ATM e-wallet ataupun kalau tidak punya akses ke sana bisa ke Indomaret atau Alfamart itu bisa langsung bayar di sana tapi mungkin COD ini kan sebenarnya bertujuan untuk mengakses masyarakat yang tidak punya akses ke tempat-tempat tersebut ataupun misalnya jauh ke ATM misalnya butuh waktu satu jam kemudian ke apa namanya tadi misalnya seperti Indomaret juga kurang dekat maka kemudian yang kita bantu supaya pembayarannya lebih mudah maka dengan COD langsung kasih cash ke kurir bahkan beberapa e-commerce juga menambahkan sebenarnya apa namanya kris on delivery jadi melalui melalui barcode melalui krisnya Bank Indonesia langsung bisa scan langsung bayar secara online juga tapi sebetulnya semangatnya di situ dan sebetulnya kalau dari kemarin kita juga tentu prihatin dengan kondisi yang seperti itu tapi kalau kita lihat secara umum sebenarnya kasus-kasus COD ini memang hanya segelintir yang memang kemarin viral ada satu dua itu memang tidak terjadi di seluruh transaksi jadi memang kalau kita lihat dari sisi skala masih bisa dibilang relatif lancar dan masyarakat juga memahami hak dan tanggung jawabnya dalam menggunakan fasilitas COD jadi saya kira juga harus cukup apa namanya harus cukup proporsional melihatnya dan tentu ini adalah salah satu apa namanya upaya untuk sebetulnya membuka akses kepada masyarakat luas jadi supaya bagi yang tidak memiliki akses terhadap payment system itu bisa tetap bisa menikmati berbelanja secara online itu aja masa betulnya terima kasih mas Rofi karena faktor terbatasan waktu sebenarnya kita masih sangat menarik tapi karena faktor waktu mungkin bisa kita sudah dulu untuk selanjutnya kami ingin ingin kesedihan Bapak Ibu penulis untuk menghidupkan semua kameranya kita mau foto bersama dulu yang akan dikemantung oleh Mas As 1 2 3 kali lagi 1 2 3 terima kasih terima kasih terima kasih Mas As berikutnya kita masuk pada sistem penutup untuk itu kami minta kesedihan kembali dari Ibu Sita Simpel perwakilan dari EGIZ untuk memberikan sambutan penutup di acara kita terima kasih Mas Antoni selaku moderator untuk acara kami hari ini izin saya menyampaikan kata penutup secara singkat dari pihak GIZ pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan kontribusi Bapak Ibu sekalian dan kami sangat senang telah bisa mengikuti dan menyaksikan diskusi yang sangat intensif dan menarik dan ada banyak masukan yang akan bermanfaat bagi studi kami tentang ODR di Indonesia memang sudah ada beberapa ada banyak sebenarnya upaya dan ide mengenai ODR termasuk dasar hukum pada umumnya dan kami senang sekali mendapat gambaran luas di awal acara ini dari Prof. Benade terkait dengan resiko-resiko buat konsumen di era dan ekonomi digital di hulu sampai hilir termasuk isu-isu yang tidak hanya teknis dan politis seperti hukum acara dan soal kepatuhan atau compliance tapi juga merangkum moralitas manusia dan etika etika AI artificial intelligence kami juga senang ada presentasi yang komprehensif dari Kemendak yang memberikan informasi tentang apa yang telah dilaksanakan untuk memperbaiki akses konsumen terhadap redress atau ganti rugi disini serta rencana untuk gabung dengan negara-negara lain di ASEAN ataupun di Asia Pasifik tapi ada pun beberapa pertanyaan yang disebutkan antara lain terkait dengan tantangan koordinasi antara institusi terkait dan tentu saja tidak kalah pentingnya peran pembiayaan dan pemberdayaan BPSK di tingkat daerah perlu digarisbawahi sekali lagi kalau ODR lebih kompleks dari sistem pengaduan tapi merupakan platform di mana para pihak yaitu konsumen pelaku usaha dan pihak ketiga dapat menyelesaikan sengketa melalui mediasi prosedur lainnya ataupun secara otomatis dan disini ada banyak yang kita dapat pelajari dari pengalaman negara lain dan akan dimelengkapi juga mungkin pelajaran dari mekanisme yang telah ada secara internal di platform ataupun marketplace e-commerce seperti tadi disampaikan Mas Rofi Bapak-bapak Ibu sekalian mengingat presentasi juga dari YRKI Indeks Kebedayaan Konsumen atau IKK di negara ini perlu ditingkatkan termasuk literasi digital melihat pertumbuhan dan potensi transaksi e-commerce yang sangat signifikan undang-undang yang berlaku seperti undang-undang pesaingan usaha pelindungan konsumen dan arbitrasi yang seperti kita tahu semua diciptakan di tahun 1999 perlu di-review dan perlu di-update mungkin juga regulasi lainnya yang sangat perlu kita konsolidasikan di masa depan dan harus dicek juga dengan kemen info seperti diusurkan oleh perwakilan dari hukum online dan pekembangan RUU ITE seperti diusurkan tadi Bapak-bapak ibu sekalian ada banyak yang kita bahas pagi ini tapi untuk pembentukan dan bentuknya ODR secara spesifik kita bisa sebutkan the devil lies in the details masih ada banyak PR dan masih banyak lagi yang perlu kita tindak lanjuti untuk mewujudkan kemajuan demi hak-hak kejedasan dan kepercayaan konsumen serta perubahan di sistem pelindungan konsumen yang sama-sama kita harapkan tentu saja acara dan studi ini hanya awal atau seperti Mbak Gita bilang tadi baby step kami berharap akan ada lagi acara seperti ini dan diskusi lebih lanjut di waktu dekat sekali lagi terima kasih kepada semua panelis mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu terima kasih kepada Panitia dan rekan-rekan PSAK sebagai mitra utama kami kepada Juru Bicara Isyarat yang juga telah bantu kami dan seluruh peserta di webinar ini terima kasih selamat siang dan mungkin selamat makan juga terima kasih Ibu Sita berikutnya kami juga ingin mendengar sambutan menutup dari Direktur Eksekutif Tatsuri Hukum dan Kebicaraan Indonesia Ibu Gita Putri Damayana Ibu Gita mohon tempat dan waktu terima kasih Bu Antoni selaku moderator dan terima kasih juga untuk para Juru Bahasa Isyarat dan juga para narasumber yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu akan sumbangan ilmu yang disampaikan hari ini dan juga pada audience untuk diskusinya semoga agenda hari ini bisa bawa manfaat dan kolaborasi lebih lanjut terutama bagi para stakeholder untuk meningkatkan kapasitas agar bisa mendorong kebijakan yang membawa rasa keadilan terutama bagi para konsumen online demikian terima kasih semuanya terima kasih banyak Ibu Gita dengan adanya kata penutup dari perubahan GIZ dan PSRK tadi kami tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kepada Prof Bernadette Bapak Iwan Bapak Tulus Bapak Rofi Bapak Aziz dan Ibu kemudian kepada Bapak Iwan dan Ibu dan Ibu kemudian juga kepada para peserta yang terakhir pada pagi hingga siang hari ini informasi sedikit informasi bagi para peserta yang terputus meliputi acara diskusi di tengah jalan atau yang belum berkesempatan hadir dalam acara diskusi dari pagi hingga siang hari ini dapat menyaksikan saran ulangnya di channel Youtube PSHK Indonesia yang kemudian juga kemudian juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan di sana demikian acara kita pada pagi hingga siang hari ini akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya